Suramnya bayang-bayang jelit tiga. Orang gemuk itu mengangguk-angguk. Kemudian dengan tubuh yang bagaikan remuk ia berjalan diikuti oleh rombongan pengamen menyusuri jalan padukuhan. Sementara itu pengendang itu masih juga berkata kepada orang-orang yang berkerumun, maaf kisana. Kali ini kami telah menghidangkan tontonan yang lain. Adalah di luar dugaan bahwa kata-kata itu mendapat sambutan serta merta. Beberapa orang telah bersorak karenanya. Namun ketika orang yang bertubuh gemuk itu berhenti dan berpaling ke arah orang-orang yang bersorak itu, maka tiba-tiba pula suara tertawa itu pun terhenti. Orang-orang itu telah terdiam sambil menyembunyikan wajah mereka. Hi, kenapa kalian diam bertanya orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu? Tidak ada jawaban. Orang kurus itu bertanya pula, agaknya kalian menjadi ketakutan jika orang yang gemuk ini tahu siapa saja di antara kalian yang mentertawakannya. Tetapi jangan takut. Pada saat-saat lain aku tentu akan lewat di padukuhan ini. Jika aku mendengar bahwa orang gemuk ini bertindak sewenang-wenang atas kalian, maka aku tidak akan segan membunuhnya. Beberapa orang saling berpandangan. Tetapi tidak ada di antara mereka yang menjawab. Demikianlah sejenak kemudian maka orang-orang itu pun telah meninggalkan sudut padukuhan mereka. Orang yang bertubuh gemuk itu diikuti oleh sebuah iring-iringan kembali untuk mengambil uang yang dipertaruhkan dalam perkelahian itu. Sebagaimana dikatakan, warisi sendiri menganggap peristiwa itu sebagai pengisi kejemuannya setelah ia berada di Tanah Perdikan Sembojan beberapa hari. Dengan demikian ia sudah berhasil mengurangi ketegangan yang terjadi di dalam jiwanya atas peristiwa yang dialaminya di Tanah Perdikan Sembojan itu. Dengan melihat orang lain kesakitan dan menderita, maka rasa-rasanya ia telah mendapat kawan, sehingga bukan hanya dirinya sendiri sajalah yang mengalami kepahitan perasaan. Meskipun yang terasa sakit pada orang itu tubuhnya, bukan hatinya seperti yang dialami oleh warsi. Apalagi ternyata dengan tingkah laku orang yang gemuk itu, rombongan itu pun telah mendapat bekal yang cukup banyak. Agaknya orang gemuk itu merasa puas, meskipun ia tidak berhasil membawa warsi pulang sebagaimana taruhan, tetapi warsi benar-benar telah mau datang ke rumahnya. Bahkan malam itu warsi dan rombongannya telah bermalam di rumahnya pula atas kehendak rombongan itu sendiri. Warsi memang sering melakukan sesuatu yang sulit dimengerti. Menjelang senja, tiba-tiba saja ia berkata kepada pengendangnya, aku akan menari di halaman rumah orang gila ini. Untuk apa bertanya pengendang? Aku ingin menari. Itu saja, jawab warsi. Pengendangnya menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mempersilahkan orang-orangnya untuk kebar sore itu, sementara warsi pun telah berhias pula. Katakan kepada orang gemuk itu berkata warsi kepada tukang gendang itu. Ketika hal itu dikatakan oleh tukang gendang itu kepada orang yang bertubuh gemuk itu, maka kegembiraan yang tidak terkira terbersih di wajah orang gemuk itu. Dengan serta merta maka ia pun telah menyiapkan halaman rumahnya yang akan dipergunakan oleh warsi untuk mempertontonkan tarian-tariannya. Sebenarnya lah bahwa ketika matahari telah tenggelam, warsi dan para pengiringnya telah siap di halaman. Beberapa buah obor telah dipasang. Bukan saja untuk menerangi arna tempat warsi akan menari, tetapi di regol dan di sudut-sudut halaman, telah dipasang pula obor. Aku akan menari sampai aku menjadi jemuk, berkata warsi. Bukankah kita hanya akan sekadar memperlihatkan diri kepada orang-orang di sekitar rumah orang gila ini bertanya tukang gendangnya. Aku akan menari sampai jemuk. Mungkin hanya sebentar aku sudah menjadi jemuk. Tetapi mungkin semalam suntuk, jawab warsi. Tukang gendangnya hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Segalanya memang tergantung sekali kepada warsi. Apapun yang akan dilakukan tidak seorang pun yang akan dapat mencegahnya meskipun para pengiringnya itu berhak juga untuk memberinya peringatan. Namun segala keputusan ada di tangan perempuan yang garang itu. Ternyata malam itu warsi benar-benar seperti orang yang sedang mabuk. Ia menari dengan penuh gairah meskipun segalanya itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Ia menari dengan iringan gendeng-gendeng yang panas. Bahkan ia pun kemudian mulai dengan membuka kesempatan kepada orang-orang padukuhan itu untuk ngibing. Mula-mula warsi menyerahkan sampur kepada orang gemuk yang mempunyai rumah itu untuk ikut menari bersamanya. Betapa gembiranya orang itu. Rasa-rasanya ia mau menyerahkan semua kekayaan yang disimpan seluruhnya kepada warsi. Apalagi warsi benar-benar menari dengan hangatnya. Rasa-rasanya orang gemuk itu tidak mau berhenti. Betapapun orang lain ingin menggantikannya, tetapi tidak seorang pun yang berani mengambil sampur itu. Tetapi ketika orang itu sudah terlalu lama menari, maka warsi pun berbisik, tidak dengan kata-kata kasar seperti biasanya, tetapi dengan lembut, kisanak. Beristirahatlah. Aku akan menari semalam suntuk. Berilah kesempatan kepada orang lain. Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia menjawab sambil menari, aku pun akan menari semalam suntuk. Apapun yang kau minta, aku akan memenuhinya. Jangan, jawab warsi. Beri kesempatan kepada tentangga-tetangga. Bukankah mereka telah datang ke rumahmu untuk meramaikan malam ini bersamamu? Aku tidak peduli dengan mereka, jawab orang gemuk itu. Kita akan menari. Bukan hanya semalam. Tetapi sampai kapampun kau kehendaki. Rasa-rasanya aku sudah menjadi gila. Warsi justru tersenyum. Keduanya masih menari dengan iringan gending yang panas. Sementara itu halaman orang gemuk itu sudah penuh dengan penonton. Beberapa orang laki-laki yang berdarah panas hampir tidak sabar menunggu kesempatan untuk menari bersama tledek yang sangat cantik itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani menghentikan pemilik rumah yang dipadukuhan itu sangat ditakuti. Dalam pada itu, Warsi sekali lagi berdesis. Sudahlah. Kau masih akan banyak mendapat kesempatan. Jika tidak malam ini, maka besok aku akan menari untukmu meskipun tidak ada orang lain yang menonton dan tidak seorang pun yang mengiringi tarian kita. Oh, gila! Gila, orang itu hampir berteriak. Bahkan dengan serta-merta ia meloncat menerkam Warsi. Tetapi rasa-rasanya Warsi itu lenyap menjadi asap, sehingga ia pun terhuyung-huyung beberapa langkah. Hampir saja ia jatuh terjerembap. Untunglah bahwa ketangkasannya masih mampu menolongnya, sehingga ia tidak terjatuh karenanya. Ketika ia kemudian berpaling diam melihat Warsi masih menari sambil tersenyum. Sementara itu beberapa orang serentak telah mencertawakannya meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi dan mereka pun tidak mendengar apa yang dikatakan Warsi kepada orang gemuk itu. Dengan darah ia menjadi semakin mendidih orang gemuk itu menari semakin bergeirah. Bahkan ia tidak lagi mampu mempertahankan jarak dengan Warsi. Kadang-kadang orang itu dengan sengaja berusaha untuk menerkamnya dengan kasar. Tetapi penari yang sangat cantik itu bagaikan bayang-bayang saja yang tidak dapat disentuhnya. Dalam pada itu, Warsi sudah mulai menjadi jenuh. Karena itu maka katanya, sudahlah kisanak. Berhentilah. Aku ingin berganti pasangan. Jika kau tidak mau berhenti, maka akulah yang akan berhenti sampai sekian. Jangan, minta orang gemuk itu. Jika demikian, tolong, beri kesempatan orang lain untuk menikmati kegembiraan malam ini, berkata Warsi sambil tersenyuk cerah. Oh, gila. Aku sungguh-sungguh menjadi gila. Tetapi kau berjanji untuk memberi kesempatan aku lagi nanti, berkata orang gemuk itu. Tentu. Malam masih panjang, jawab Warsi. Tetapi apakah kau dapat menari semalam suntuk? bertanya orang gemuk itu. Tentu saja, aku memerlukan waktu untuk beristirahat barang sejenak. Tetapi malam ini aku akan menari semalam suntuk, berkata Warsi. Orang gemuk itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian telah menyerahkan sampurnya kembali kepada Warsi. Dalam pada itu, lebih dari selusin laki-laki telah maju bersama-sama. Saling mendorong untuk berebut kesempatan mendapatkan sampur itu. Namun untuk beberapa saat Warsi masih menari seorang diri sambil memperhatikan laki-laki yang berdesakan di baris paling depan. Mereka adalah laki-laki yang merasa diri mereka gegeduk setelah pemilik rumah itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak takut kepada siapapun juga, kecuali kepada orang gemuk yang baru saja menyelesaikan tari-tariannya yang kasar. Laki-laki yang sudah menunggu itu menjadi tidak sabar. Mereka berteriak-teriak sambil mengacungkan tangan mereka untuk menerima sampur yang masih ada pada Warsi. Namun dalam pada itu, Warsi telah tertarik oleh seorang laki-laki muda yang tampan. Dengan gerak yang cekatan ia menyebabkan kawan-kawannya dan berdiri bertolak pinggang. Kau lihat aku, teriak laki-laki itu. Sikap orang itu menarik perhatian Warsi. Karena itu, maka ia pun mendekatinya dan kemudian melemparkan sampur kepadanya. Laki-laki itu berteriak kegirangan. Dengan serta merta ia pun turun ke arna. Irama gamelan yang panas membuat darahnya menjadi panas pula, sehingga sejenak kemudian maka ia pun telah menari bersama Warsi. Setiap kali sebagaimana dilakukan oleh orang gemuk pemilik rumah itu, maka orang itu pun ingin menyentuh Warsi. Namun setiap kali tangannya bagaikan meraba angin. Warsi rasa-rasanya memang tidak mungkin untuk dapat disentuh. Beberapa saat keduanya menari dalam suasana yang hangat. Namun laki-laki tampan itu ternyata cepat menjemukan bagi Warsi. Ia terlalu kasar dan sama sekali tidak mengenal irama. Karena itu, maka gerakannya pun menjadi liar dan bahkan seakan-akan ia tidak berbuat apa-apa selain memburu Warsi di tengah-tengah arna. Orang-orang yang menonton mulai menyorakinya. Tetapi agaknya orang berwajah tampan itu salah mengerti. Ia mengira orang-orang bertepuk karena mereka senang melihat tingkah lakunya. Namun ternyata bahwa orang-orang yang menontonnya pun mulai jemuh dengan kehadirannya. Karena itu, maka Warsi kemudian telah minta agar orang itu menyerahkan kembali sampurnya. Katanya, berilah kesempatan kepada orang lain di sana. Aku belum puas, jawab orang itu. Aku belum memelukmu. Ah, bukankah kali ini kalian tidak sedang menyelenggarakan janggrung? Kalian sama sekali tidak mengeluarkan uang sekeping pun. Jika kali ini aku sedang kebar dan kemudian kita sepakat untuk menyelenggarakan janggrung, maka aku tidak berkeberatan. Tetapi kali ini aku menari untuk sekadar mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah ini yang telah memberi kesempatan kami bermalam di rumahnya, jawab Warsi. Tetapi beri aku kesempatan sejenak lagi, jawab laki-laki tampan itu. Warsi menjadi jemuh. Katanya, sudahlah, agar pemilik rumah itu tidak menjadi marah kepadamu. Apakah kau berani melawannya? Ancaman itu telah membuat leher orang tampan itu bekerut. Karena itu, maka ia pun segera menyerahkan sampurnya kembali kepada Warsi. Demikian sampur itu kembali ke tangan Warsi, maka beberapa orang laki-laki yang lain telah berdesakan lagi. Sekali lagi Warsi memilih dan sekali lagi ia menyerahkan sampur kepada seorang laki-laki. Tetapi ketika mereka mulai menarima ke laki-laki itu pun terasa tidak menarik sama sekali. Demikianlah terjadi beberapa kali, sehingga akhirnya Warsi benar-benar menjadi jemuh, sementara malam masih cukup panjang. Baru saja terdengar suara kentongan di tengah malam. Warsi pun kemudian memberi isyarat kepada para pengiringnya untuk menghentikan pertunjukan itu. Namun demikian pertunjukan itu berhenti, Warsi pun dengan hormat berkata kepada para penontonnya, Pertunjukan ini belum berakhir. Aku sudah berjanji untuk menari sepanjang malam. Dan aku akan memenuhi janjiku, menari sampai ayam jantan berkokok untuk terakhir kali, atau jika para penonton sudah menjadi jemuh dan meninggalkan pertunjukan ini. Dalam pada itu, selagi Warsi beristirahat untuk sekadar minum-minuman panas yang disediakan oleh pemilik rumah itu, maka beberapa penonton pun telah beristirahat pula. Mereka duduk di bawah pepohonan dan terpencar di seluruh halaman. Tidak seorang pun, terutama laki-laki yang meninggalkan halaman itu. Mereka yang belum memperoleh kesempatan dengan tidak sabar menunggu untuk dapat menari bersama seorang perempuan cantik. Sementara yang sudah pun berharap bahwa masih ada kemungkinan bagi mereka untuk menari sekali lagi. Sementara itu, beberapa orang dengan heran telah memuji kemampuan menari tledek yang cantik itu. Bukan saja keindahan gerak dan kecantikan tubuhnya, tetapi bahwa penari itu mampu bertahan untuk menari sampai tengah malam. Bahkan kemudian ia berjanji untuk dapat menari semalam suntuk. Aku hampir tidak percaya, berkata seseorang. Apalagi ia menari dalam irama yang panas dan dengan gerak yang mempesona. Sama sekali tidak nampak keletihan dan apalagi kehabisan tenaga. Ia masih mampu memanaskan suasana dengan geraknya dalam iringan yang serasi. Tledek yang satu ini memang aneh, jawab yang lain. Namun mereka tidak sempat membicarakannya lebih panjang lagi. Sejenak kemudian, Warsi telah kembali berada di arena, sementara beberapa orang laki-laki telah kembali berdesakan. Namun yang diberi kesempatan pertama untuk menari bersamanya adalah orang gemuk pemilik rumah itu. Ternyata bahwa kesempatan kedua ini pun telah dipergunakan sebaik-baiknya, sehingga keringatnya bagaikan terperas dari tubuhnya. Tetapi kemudian Warsi pun menjadi sebagaimana terjadi sebelumnya. Ia mulai memilih laki-laki yang seperti menjadi gila menunggu giliannya. Bahkan yang dilakukan Warsi kemudian benar-benar telah memancing persoalan. Warsi sengaja memberi sampur itu kepada seseorang tetapi kemudian diambilnya lagi dan diberikan kepada orang lain. Tetapi yang benar-benar telah membuat arna itu menjadi gaduh, ketika dengan sengaja dan sadar, Warsi meletakkan sampur itu di atas dua belah tangan dari dua orang laki-laki yang sedang berdesakan. Kedua orang itu pun kemudian saling berebut sampur itu. Masing-masing tidak mau mengalah, sehingga akhirnya keduanya telah berkelahi dengan sengitnya. Warsi tersenyum melihat perkelahian itu. Beberapa orang justru menyebab, sementara kedua orang laki-laki itu telah mengerahkan kekuatan mereka masing-masing. Dalam pada itu, sampur yang mereka perebutkan itu justru telah jatuh di tanah. Tanpa menghiraukan perkelahian itu Warsi telah memungut sampur itu dan melambaikannya kepada laki-laki lain yang sedang kebingungan. Laki-laki itu tertegun melihat sikap Warsi. Tetapi kemudian justru tersenyum manis. Didekatinya laki-laki itu dan ditariknya ke tengah arna. Dalam kebingungan laki-laki itu tidak milawan. Bahkan kemudian Warsi mulai menggerak-gerakan tangan orang itu, maka orang itu pun mulai menari. Tetapi sementara itu, Warsi justru telah melemparkan sampurnya kepada laki-laki yang lain lagi, yang kemudian turun pula ke arna. Minggir kau, teriak laki-laki yang membawa sampur. Tetapi Warsi masih saja menari berhadapan dengan laki-laki itu sambil tersenyum cerah. Wajahnya menjadi semakin cantik dan gerakannya pun menjadi semakin panas. Karena itu, laki-laki itu tidak mau pergi. Ketika laki-laki yang membawa sampur itu mendesaknya, maka tiba-tiba laki-laki itu marah. Tanpa bertanya satu patah katapun, laki-laki yang mendesak itu pun telah pula ditinjunya. Keduanya pun kemudian telah berkelahi pula. Keduanya tidak mau mengalah dan tidak mau menepi. Arna itu pun kemudian menjadi kacau. Dua lingkar perkelahian telah terjadi. Orang-orang yang berusaha memisah, justru telah terlibat pula. Mereka mulai berpihak kepada kawannya yang sedang berkelahi itu, sehingga perkelahian itu pun menjadi semakin kisruh. Laki-laki gemuk pemilik rumah itu mulai menyadari bahwa di halaman rumahnya telah terjadi perkelahian yang seru. Mereka telah berkelahi di manapun di halaman itu, sehingga tanaman yang tumbuh di halaman dan di kebon telah menjadi rusak karenanya. Laki-laki gemuk itu menjadi marah. Dengan tangkasnya ia meloncat ke atas tangga sambil berteriak, berhenti, semuanya berhenti. Tetapi laki-laki gemuk itu tidak sempat berteriak lagi. Ia sama sekali tidak dapat melawan, ketika tangannya telah ditarik oleh Warsi sambil tersenyum manis. Bahkan kemudian sambil mengelus pundaknya Warsi berkata, biarlah terjadi, apa yang sudah terjadi. Biarlah mereka mendapat hukuman mereka, karena mereka tidak dapat menahan diri. Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Tetapi ketika dipandanginya wajah Warsi yang cantik dan senyumnya yang cerah, maka ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kanak-kanak orang itu dibimbing oleh Warsi ketangga pendapa dan kemudian mengajaknya untuk duduk bersama. Sementara itu, para pengiring yang masih saja memukul gamelan menjadi bingung. Tidak ada lagi yang menari di halaman yang ada justru orang-orang yang sedang berkelahi. Sekali-kali terdengar orang-orang yang mengaduh kesakitan, umpatan kasar dan perempuan yang menjerit-jerit. Namun Warsi sama sekali tidak memberikan isyarat agar gamelan itu berhenti. Bahkan ketika tukang gendang itu berusaha untuk mendapatkan isyarat dari Warsi, Warsi sama sekali tidak menghiraukannya. Pergilah kepada anak binal itu, geram tukang gendang kepada salah seorang pengiring, tanyakan kepadanya, apakah gamelan ini sudah boleh berhenti. Orang itu pun segera berdiri dan mendekati Warsi yang sedang duduk di tangga pendapa dengan orang gemuk pemilik rumah itu. Sejenak ia ragu-ragu. Namun ia pun kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu tentang gamelan itu? Warsi memandang orang itu sejenak, sementara jantung orang itu pun sudah bergebar. Tetapi tiba-tiba saja Warsi tersenyum sambil berkata, hentikan. Biarlah orang-orang itu memuaskan hatinya. Setelah wajah mereka menjadi merah biru, maka mereka tentu akan berhenti dengan sendirinya. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun dengan tergesa-gesa kembali dan memberitahukan hal itu kepada tukang gendang. Karena itulah, maka sejenak kemudian suara gamelan itu pun telah berhenti. Sementara itu hiruk pikuk perkelahian di halaman itu pun sudah menjadi susut pula. Mereka yang sudah menjadi babak belur terhuyung-huyung meninggalkan halaman itu. Sementara yang lain pun mulai bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sementara itu, mereka melihat tledek itu duduk di tangga pendapat dengan pemilik rumah yang gemuk itu. Orang yang memang ditakuti oleh seisi padukuhan. Kita telah dipermainkan oleh perempuan binal itu, tiba-tiba seseorang mengeluh. Ya, dan kita bagaikan telah terbius untuk saling berkelahi, jawab yang lain. Beberapa orang yang mulai menyadari keadaan pun berusaha untuk melerai kawan-kawannya yang masih berkelahi. Bahkan beberapa orang di antara mereka pun menjadi marah kepada warsi yang masih saja duduk sambil tersenyum-senyum. Kita harus memberinya peringatan, bahwa tingkah lakunya telah membuat kita marah, berkata salah seorang di antara laki-laki yang hidungnya berdarah. Apa yang akan kita lakukan bertanya kawannya. Kita seret tledek itu ke tengah-tengah halaman. Kita buat perempuan itu malu sebagaimana kita telah dibuat olehnya. Apakah kita akan memukulinya bertanya yang lain? Tidak. Kita seret perempuan itu dan kita berdaki wajahnya yang cantik itu dengan lumpur, jawab yang hidungnya berdarah. Siapa yang akan melakukannya bertanya orang yang matanya menjadi biru. Ternyata pertanyaan itu telah membingungkan. Tidak ada orang yang dapat menjawabnya. Bahkan orang yang matanya menjadi biru itu berkata, perempuan itu tentu akan mendapat perlindungan dari kerbau dungu yang tergila-gila kepadanya itu. Sementara itu, kita telah melihatnya, bahwa tukang gendang tledek itu memiliki kemampuan melampaui kerbau itu. Orang-orang yang mendengar kata-kata orang yang matanya biru dan mulai membengkak itu terdiam. Mereka sependapat dengan orang itu, bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat menghukum perempuan yang telah menimbulkan kegaduhan di padukuhan itu. Dalam pada itu, Warsi mulai memperlihatkan orang-orang yang satu demi satu meninggalkan halaman itu. Mereka berjalan tertatih-tatih sambil menyeringai menahan sakit. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa dipapah oleh kawannya, karena kakinya rasa-rasanya telah patah dalam perkelahian yang ribut di halaman itu. Sejenak Warsi termangu-mangu. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bangkit. Pemilik rumah itu terkejut. Dicobanya untuk menahan tangan Warsi. Tetapi tangan orang gemuk itu telah dikebaskannya, sehingga pegangannya pun telah terlepas. Tidak seorang pun yang tahu apa sebabnya, ketika tiba-tiba saja Warsi telah berlari ke bilik yang sudah disediakan baginya. Pemilik rumah itu kemudian bangkit sambil memandanginya dengan wajah yang tegang. Sekali-kali ia memandang tukang gendang yang kemudian telah bangkit pula. Jantung orang gemuk itu menjadi semakin cepat berdetak ketika ia melihat tukang gendang yang dikiranya adalah suami tledek itu melangkah satu-satu. Dengan sorot metu yang tajam tukang gendang itu mendekatinya. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya duduk saja. Istri mulah yang membimbingku dan membawaku duduk di sini, berkata orang itu gagap sebelum tukang gendang itu bertanya sepatah katapun. Tukang gendang itu berdiri tegak dengan kaki renggang. Sementara orang yang gemuk itu menjadi semakin ketakutan. Kemudian dengan nada berat tukang gendang itu bertanya, kau tentu menyentuhnya. Justru di saat ia tidak menghendaki. Tidak. Sungguh mati aku tidak menyentuhnya. Malahan istrimu yang menyentuhku, jawab laki-laki gemuk yang ketakutan itu. Tukang gendang itu tidak bertanya lagi. Tiba-tiba saja ia pun meninggalkan pemilik rumah itu dan menyusul Warsi ke dalam biliknya. Tukang gendang itu tertegun ketika ia melangkah memasuki pintu. Dilihatnya Warsi tidur menelungkup masih lengkap dengan pakaian penarinya, menangis terseduh-seduh. Warsi, desis tukang gendang yang kemudian duduk di sebelahnya, apa yang sebenarnya terjadi atas dirimu? Warsi tidak segera menjawab. Namun ia pun kemudian bangkit dan duduk di sisi tukang gendang itu. Dengan sampurnya ia mengusap air matanya yang masih saja mengalir, menghanyutkan bedaknya yang masih tersisa. Tingkah lakumu memang sulit dimengerti Warsi. Aku tahu akan hal itu. Tetapi kali ini kau benar-benar membuat aku kehilangan akal. Aku bukan saja tidak mengerti, tetapi kau telah membingungkan aku dan kawan-kawan kita yang pergi bersama kita, desis tukang gendang itu. Aku memang sudah menjadi gila, jawab Warsi di sela-sela isaknya yang belum merda. Kegagalanku untuk membunuh anak sembujan itu benar-benar membuat hatiku bagaikan diguncang oleh ketidakpastian. Aku adalah orang tua Warsi, berkata pengendang itu. Aku sudah dapat melihat meskipun samar-samar apa yang telah terjadi di dalam dirimu. Warsi tidak menyaut. Dibiarkannya pengendangnya itu berkata selanjutnya, kau tidak dapat membunuh laki-laki itu karena kau adalah seorang perempuan yang pada satu saat telah terlibat dalam garis getaran batin terhadap laki-laki. Warsi menutup wajahnya dengan sampurnya. Tangisnya justru menjadi semakin mengeras. Dengan sendatia berkata, aku berusaha melupakannya dengan membuat satu permainan. Siang tadi aku merasa kurang puas. Aku ingin melihat laki-laki padukuhan ini saling berkelahi. Tetapi setelah hal itu terjadi, ternyata tidak memuaskan aku. Juga usahaku untuk menemukan seorang laki-laki yang dapat sekadar mengisi kekosongan hatiku pun sama sekali tidak berhasil. Suara Warsi hilang ditelan isaknya. Sementara itu, pengendangnya pun berkata, sudahlah. Kita akan segera kembali. Kita akan melaporkan semua yang telah terjadi. Apakah ayah tidak akan marah kepadaku bertanya Warsi sambil menangis. Kau katakan saja apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatimu. Bagaimanapun juga kau adalah seorang perempuan yang mempunyai penilaian yang sangat pribadi terhadap seorang laki-laki. Ternyata Wiradana, laki-laki Sembojan itu telah memikat hatimu sehingga kau tidak sampai hati untuk membunuhnya, berkata tukang gendangnya. Aku dihadapkan pada satu kesulitan untuk memilih. Jika aku tetap pada sikapku sekarang dengan tidak membunuhnya apakah aku akan dapat mempertanggungjawabkan hal ini kepada ayah? Padahal kau pun tahu, ayah terlalu kecewa dan marah atas kematian Paman Kelamerta, jawab Warsi. Tukang gendang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kau masih belum mencobanya. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh ayahmu. Tetapi bagaimanapun juga, kau adalah anaknya. Menurut perhitunganku bagaimanapun juga ia mengasehi pamanmu, tetapi ia tentu lebih mengasehi anaknya sendiri. Soalnya bukan sekadar adik dan anak, jawab Warsi. Soalnya adalah harga diri dan kehormatan. Pengendangnya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kau telah dihantui oleh perasaanmu sendiri. Aku juga orang tua yang di rumah mempunyai anak meskipun berbeda dengan kedudukanmu. Aku juga seorang yang barangkali dapat disebut buah seperti serigala. Tetapi pada saat-saat hatiku bening aku bermimpi agar anak-anakku mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Warsi berusaha untuk berhenti menangis, meskipun dengan demikian ia bagaikan dicekik oleh isaknya sendiri. Namun akhirnya ia pun menjadi tenang. Tidurlah, berkata pengendangnya. Besok kita akan meninggalkan tempat ini, langsung kembali. Tanpa singgah di sepanjang jalan. Kau tidak akan menari lagi agar jiwamu yang luka itu tidak bergejolak sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Sikap Warsi ternyata agak berbeda. Biasanya ia tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Ia lebih senang menuruti keinginannya sendiri. Namun saat itu, ternyata bahwa ia dapat mengerti petunjuk pengendangnya yang dipadukuhan itu diaku sebagai suaminya, tetapi di tanah perdikan Sembojan disebutnya sebagai ayahnya. Dalam pada itu, Warsi pun kemudian membaringkan dirinya masih lengkap dengan pakaiannya. Sejenak ia merenung, sementara itu, pengendangnya pun telah bangkit berdiri dan berkata, aku pun akan bersiap-siap. Ketika pengendangnya kemudian keluar dari biliknya, langkahnya tiba-tiba tertegun. Dilihatnya pemilik rumah yang gemuk itu berdiri termangu-mangu. Apa yang telah terjadi bertanya orang gemuk itu? Ada sesuatu yang mengganggunya, jawab pengendangnya. Maksudmu ada orang yang mengganggu dengan halus, maksudku dengan guna-guna atau tenung desak pemilik rumah itu. Ya, tetapi segalanya telah teratasi, jawab tukang gendang itu sambil memegang hulu kerisnya. Keris ini tidak dapat dikalahkan dengan care apapun juga. Aku telah mengusirnya dan agaknya tidak dengan sengaja aku telah melukai seseorang. Mudah-mudahan orang itu tidak mati, jawab tukang gendang itu. Maksudmu orang padukuhan ini? Aku akan menyelesaikannya, geram orang gemuk itu. Aku tidak tahu. Tetapi mungkin orang padukuhan lain yang kami datangi di malam-malam sebelumnya, jawab tukang gendang itu. Orang bertubuh gemuk itu menjadi semakin ketakutan terhadap tukang gendang yang mengaku suami dari tledek yang cantik itu. Kecuali ia memang pernah dikalahkan, ternyata orang itu memiliki kemampuan untuk melawan tenung dengan sebuah pusaka yang menurut tukang gendang itu tidak dapat dikalahkan dengan care apapun juga. Dalam pada itu, maka tukang gendang itu pun kemudian telah pergi kepada teman-temannya. Di sisa malam itu juga mereka harus berkemas. Besok pagi-pagi benar mereka akan meninggalkan padukuhan ini. Menjelang fajar, Warsi telah bangkit dari pembaringannya. Ia memang tidak tidur barang sekejap pun. Setelah melepas pakaian tarinya maka Warsi pun segera pergi ke pakiwan. Namun sesuatu telah terjadi, sama sekali di luar dugaan Warsi sendiri. Ketika ia berada di dalam pakiwan, tiba-tiba saja seorang laki-laki yang mengenakan sebuah topeng telah meloncat masuk dengan pisau terhunus. Laki-laki itu mengancam, jangan berteriak tledek yang binal. Kau telah mengacaukan kehidupan padukuhan ini. Kau telah membuat kami saling bertelahi. Karena itu, maka kau harus mendapat hukuman. Apa yang telah aku lakukan bertanya Warsi? Bukankah mereka saling berkelahi atas kehendak sendiri? Jika kau tidak sengaja memancing kekeruhan, maka perkelahian itu tidak akan terjadi. Orang-orang padukuhan ini biasanya hidup rukun. Tetapi kehadiranmu telah merusakkan persaudaraan itu. Jadi apa maksudmu sekarang bertanya Warsi? Ikut aku, sejak keributan itu berakhir aku menunggu kesempatan seperti ini, jawab laki-laki itu. Kemana bertanya Warsi? Kau harus menebus kebinalanmu, jawab laki-laki itu sambil mengacungkan pisaunya ke dada Warsi. Lalu katanya, kau harus menebus bengkak-bengkak di pundaku dengan kecantikanmu. Kau sudah gila, desis Warsi. Ya, aku memang sudah gila. Tetapi kaulah yang menyebabkan aku gila. Bahkan laki-laki sepadu kuhan ini menjadi gila, jawab laki-laki itu. Warsi merenungi wajah laki-laki itu. Fajar masih belum menyingsing, sehingga dini masih disapu oleh keremangan sisa malam. Cepat ikut aku sebelum Fajar, bentak orang itu. Warsi berusaha untuk menahan diri. Katanya, tinggalkan aku sendiri. Aku akan mandi. Jangan membantah. Pisauku dapat membelah dadamu dan kencantikanmu akan tinggal menjadi dongeng saja, geram laki-laki itu. Jika suamiku mengetahui hal ini, kau akan dibunuhnya. Bukankah kau tahu, bahwa pemilik rumah ini yang kalian takuti itu pun dapat dikalahkannya berkata Warsi? Karena itu, aku berbuat sebagaimana aku lakukan sekarang, agar suamimu tidak mengetahui, jawab laki-laki itu. Lalu, cepat. Ikuti aku ke rumah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Rumah pamanku yang kosong. Jangan bodoh, desis Warsi. Jika aku hilang, maka suamiku dan pemilik rumah ini akan mencari aku di seluruh padukuhan. Akhirnya kita akan diketemukan juga. Aku bukan sedungu kerbau anak manis, jawab laki-laki itu. Kau memang akan diketemukan di rumah yang kosong itu. Tetapi tanpa aku. Kau sendiri terkapar sambil merintih. Dengan demikian kau sudah menebus kebinalanmu. Aku akan mengatakan siapa yang membawa aku, jawab Warsi. Kau tidak akan mengenal aku, jawab laki-laki itu. Warsi memandang wajah laki-laki itu. Wajah yang tertutup oleh topeng yang buruk. Tetapi menurut bayangan Warsi, wajah laki-laki itu sendiri tidak lebih dari topeng yang dikenakannya. Dalam pada itu, Warsi mulai menjadi jemuh melayani laki-laki gelak itu. Tetapi terasa ada juga sedikit kebanggaan di hati perempuan itu. Ia menjadi semakin yakin bahwa ia memang cantik, sehingga beberapa orang laki-laki benar-benar telah kehilangan akal. Bahkan ada juga laki-laki yang berusaha untuk mengambilnya. Laki-laki ini terlalu berani, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja ia menjadi sangat benci kepada laki-laki itu. Justru karena Warsi membayangkan wajah laki-laki itu sebagai wajah topeng yang dikenakannya. Cepat, laki-laki itu membentak. Ketika Warsi masih saja berdiam diri, maka tiba-tiba saja laki-laki itu menggapai lengan Warsi dan berusaha menariknya. Selangkah Warsi membiarkan dirinya terseret oleh tangan laki-laki itu. Namun kemudian langkahnya terhenti di muka pintu Pak Hiwan. Aku dapat berteriak, desis Warsi. Jika kau berteriak, kau akan mati, ancam laki-laki bertopeng itu. Jangan membuat aku menjadi muat. Lepaskan, berkata Warsi kemudian. Cepat. Jangan banyak bicara, bentak orang itu. Ketika Warsi menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya cahaya merah sudah membayang di langit. Tiba-tiba saja ia menghentakan kaki dan berusaha untuk berlari. Laki-laki itu terkejut. Dalam waktu yang sekejap itu ia benar-benar kehilangan akal, sehingga ia tidak mempunyai pilihan lain daripada mempergunakan pisaunya. Nalarnya yang tiba-tiba saja menjadi buntu telah mendorongnya untuk mengejarnya sambil mengayunkan pisaunya, justru oleh perasaan takut yang menghentak. Sebenarnya Warsi tidak perlu melarikan diri. Jika ia melakukannya, maka ia sekadar ingin tahu apakah laki-laki itu benar-benar akan membunuhnya. Ternyata bahwa Warsi pun kemudian melihat laki-laki itu benar-benar mengayunkan pisaunya ke arah punggungnya. Namun yang terjadi kemudian sama sekali tidak sebagaimana dibayangkan oleh laki-laki itu. Ketika pisau itu terayun ke punggung Warsi, maka terasa tangan laki-laki itu telah diterkam oleh kekuatan yang tidak dapat diukurnya, sehingga tangannya seakan-akan menjadi remuk karenanya. Sejenak kemudian maka tangan itu sudah terpilih menyamping, sementara terdengar suara lembut di telinganya, inikah yang kau kehendaki anak manis. Orang itu sempat berpaling. Dilihatnya Warsi berdiri di sampingnya sambil memegang tangannya yang terpilih itu. Baiklah, berkata Warsi. Bawalah aku ke rumah pamanmu. Apa saja yang kau kehendaki aku tidak akan menolak. Kata-kata itu sangat membingungkan laki-laki yang kesakitan itu. Karena itu, maka sejenak kemudian ia berdesis. Lepaskan. Tanganku sakit. Tanganmu inilah yang akan kau pergunakan untuk benar-benar membunuhku. Kau tidak hanya mengancam dan bermain main. Tetapi kau benar-benar akan membunuh, geram Warsi tiba-tiba. Wajah yang cantik dan kata-kata yang lembut itu tiba-tiba saja telah berubah. Wajah itu bagaikan menjadi wajah hantu betina yang menyeramkan dan suaranya pun telah berubah pula bagaikan ringkik hantu yang sedang marah. Laki-laki itulah yang kemudian akan menjerit. Tetapi tiba-tiba saja suaranya patah sebelum terloncat dari sela-sela bibirnya. Tangannya yang terpilih itu terasa benar-benar patah. Namun pisau yang digenggamnya itu ternyata telah terhunjam di lambungnya sendiri. Laki-laki itu tidak sempat berteriak. Tubuhnya kemudian terhuyung-huyung. Warsi masih sempat menahannya dan meletakkannya perlahan-lahan. Sejenak Warsi memandang tubuh yang terbujur itu. Baru kemudian ia melangkah pergi dan kembali ke pakiuan. Dan sesaat kemudian yang terdengar adalah debur air yang segar di pagi hari menjelang matahari terbit. Tanpa kesan apapun Warsi pun telah kembali ke dalam biliknya. Pagi itu iring-iringan pengaman itu akan meninggalkan padukuhan yang telah sempat menjadi ribut. Beberapa orang laki-laki telah menjadi korban kegilaan mereka dan saling menghantam di antara mereka, sehingga beberapa orang telah menjadi luka-luka. Dalam pada itu, ternyata pemilik rumah itu pun masih sempat menyuruh para pelayannya bahkan istrinya untuk menyediakan minuman panas bagi rombongan tledek itu. Seperti yang dijanjikan maka ia telah menyediakan uang taruhan dan bahkan lebih dari itu. Demikian matahari naik di langit, maka pengendang dari rombongan pengaman itu pun telah minta diri. Mereka akan melanjutkan pengembaraan mereka sebagaimana selalu mereka lakukan. Sebenarnya kalian tidak usah mengembara, berkata orang gemuk itu, jika kalian mau tinggal di sini, maka segala kebutuhan kalian akan aku cukupi. Wajah pengendang itu menjadi tegang. Dengan nada yang tiba-tiba menjadi garang itu bertanya, dan istriku harus menjadi seliurmu. Oh, tidak. Tidak. Bukan maksudku begitu. Aku sudah puas dengan menari saja bersamanya, jawab orang gemuk itu. Sekarang kau berkata begitu. Tetapi jika aku benar-benar tinggal di sini, maka kau tentu akan mulai bertingkah. Dan kami yang merasa berhutang budi kepadamu, tidak akan dapat menentang lagi niat iblismu, geram pengendang itu. Tidak. Tentu tidak, jawab orang gemuk itu dengan wajah yang pucat. Namun tiba-tiba saja penari yang cantik itu telah menggamit pengendangnya. Sambil tersenyum ia berkata kepada pemilik rumah itu, kami mohon maaf atas segala kekasaran dan kesalahan kami. Sekarang yayarlah kami mohon diri. Tetapi kami, terutama aku sendiri tidak akan melupakan rumah ini dengan segala kemurahan hatimu. Ah, orang gemuk itu hanya berdesah saja. Tetapi ia justru tidak dapat menjawab. Sejenak kemudian, maka sekelompok pangamen itu telah bersiap untuk pergi. Para pengiring sudah mempersiapkan gamelan yang akan mereka usung di atas pundak. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja rumah itu menjadi gempar. Seseorang telah berteriak-teriak seperti kerasukan setan. Ada apa bertanya beberapa orang yang mendengar keributan itu. Beberapa orang pun kemudian berlari-larian. Mereka dengan cemas mengguncang tubuh seorang perempuan yang berteriak-teriak tidak menentu. Ada apa? Ada apa bertanya seorang laki-laki tua. Sementara itu pemilik rumah yang gemuk itu pun telah mendekat pula. Dengan lantang ia berkata, jangan diguncang-guncang begitu. Ia justru akan semakin bingung. Beberapa orang pun kemudian menyebab. Orang yang bertubuh gemuk itulah yang kemudian bertanya, ada apa? Kau melihat apa? Perempuan itu tidak menjawab. Ia masih saja berteriak-teriak. Namun kemudian ia pun menunjuk ke satu arah, di sebelah pakiwan. Orang bertubuh gemuk itu pun segera meloncat. Namun langkahnya pun tertegun. Dilihatnya sesosok tubuh yang terbaring di dekat pakiwan itu. Dari lambungnya mengalir darah yang membasai tanah yang lembab. Siapa orang ini desis pemilik rumah itu? Beberapa orang telah berkerumun pula. Ketika seseorang berjongkok di samping mayat itu, orang itu pun berdesis, ia mengenakan topeng. Lepaskan topeng itu, perintah pemilik rumah yang gemuk itu. Orang yang berjongkok itu pun kemudian berusaha untuk melepaskan topeng itu. Namun demikian topeng itu terlepas, maka orang-orang yang mengelilingi tubuh yang terbaring itu terkejut. Orang itu adalah orang padukuhan itu sendiri. Kenapa orang ini desis seseorang? Mungkin ia terbunuh ketika terjadi perkelahian yang kisruh itu, sahut yang lain. Tetapi kenapa ia mempergunakan topeng? Bertanya yang lain lagi. Ternyata teka teki itu tidak terjawab. Berlari-lari seseorang telah memberitahukan kematian orang itu kepada keluarganya, sementara orang gemuk pemilik rumah itu pun telah menemui sekelompok orang-orang ngamen yang akan meninggalkan rumahnya. Satu peristiwa yang aneh, berkata orang yang gemuk itu. Apa yang terjadi bertanya Warsi? Orang gemuk itu pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya. Mungkinkah hal itu terjadi karena kehadiranku di sini bertanya Warsi dengan penuh penyesalan. Jika demikian maka kehadiranku di padukuhan ini, dan justru karena aku telah berusaha menghibur tetangga-tetangga semalam, akibatnya adalah sebuah kematian. Tidak, jawab orang gemuk itu dengan serta merta karena ia menjadi cemas, bahwa penari itu tidak akan mau datang lagi kelak, tentu ada sebab lain. Jika perkelahian yang telah terjadi itu memang merenggut nyawanya, ia tentu tidak sempat mempergunakan topeng. Menurut dugaanku tentu ada persoalan lain meskipun sulit untuk ditebak. Dan tentu merupakan satu perkelahian yang sukar sekali untuk menemukan pembunuhnya. Warsi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, dengan demikian, apakah aku akan dapat melanjutkan perjalanan? Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja timbul satu keinginan untuk mempergunakan kesempatan itu menahan kepergian sekelompok pengamen yang membawa perempuan yang cantik itu. Katanya, sebenarnya memang tidak ada keberatan apapun. Tetapi sebaiknya kalian menunggu sampai persoalan ini menjadi jelas. Kami tentu akan melaporkan kepada Ki Demang. Sementara itu, kalian tetap tinggal di sini. Wajah pengendang itu tiba-tiba menjadi tegang. Katanya, jadi kau mencurigai kami, atau salah seorang di antara kami? Tidak. Bukan maksudku, jawab orang gemuk itu. Jadi apa maksudmu, bahwa kau berusaha menahan keberangkatan kami? Kalau kau mencurigai salah seorang dari kami, katakanlah berterus terang. Siapakah yang telah melakukan pembunuhan itu? Dan kenapa orang itu justru bertopeng? Tetapi jika tidak, biarlah kami melanjutkan perjalanan, berkata pengendang itu sambil bangkit berdiri. Namun Warsi telah mengamitnya. Sambil tersenyum ia berkata, sebaiknya, beri kesempatan kami untuk berangkat, agar kesan kami terhadap padukuhan ini tetap baik. Dengan demikian, akan ada keinginan kami untuk kembali ke padukuhan ini pada saat lain. Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, baiklah, jika hal itu memang sudah menjadi keputusan kalian. Silakan. Kami memang tidak dapat menahanmu lebih lama lagi tinggal di padukuhan ini. Terima kasih, jawab Warsi sambil tersenyum. Katanya kemudian, kami akan langsung kembali ke rumah kami. Kami tidak akan ngamen lagi di sepanjang jalan pulang, Karena kami telah mendapat bekal yang terlalu banyak bagi anak-anak kami di rumah. Itu tidak seberapa, berkata orang gemuk itu, jika lain kali kalian datang, maka aku akan memberi kalian lebih banyak lagi. Dengan demikian, maka sekelompok pengamen itu, sama sekali tidak menunggu penyelesaian tentang orang yang terbunuh di halaman rumah orang gemuk itu. Yang menjadi teka-teki adalah justru orang itu berusaha menyembunyikan wajah aslinya dengan mempergunakan topeng. Dengan demikian maka orang-orang telah menduganya bahwa orang itu datang dengan maksud yang tidak sewajarnya. Tetapi siapakah yang telah membunuhnya? Pertanyaan itu pun telah mengganggu perasaan orang-orang yang menyaksikannya. Namun dalam pada itu, keluarga orang yang terbunuh itu telah menyatakan menerima peristiwa itu sebagai satu bencana bagi keluarga mereka. Mereka tidak akan mempersoalkannya lebih lanjut, karena mereka pun menyadari, bahwa tentu ada ketidakwajaran dalam tingkah laku orang yang terbunuh itu. Sehingga dengan demikian maka keluarga orang yang terbunuh itu menganggap bahwa persoalannya telah selesai. Dalam pada itu, Warsi dan iring-iringannya telah meninggalkan padukuhan itu. Warsi tidak mengenakan pakaian seorang penari, sementara para pengiringnya telah membawa gamelan tidak dalam keadaan siap untuk dimainkan. Sementara itu, tiba-tiba saja seorang di antara para pengiring Warsi berdesis, kematian yang memang aneh. Orang bertopeng itu memberikan kesan yang ganjil. Sangat ganjil. Warsi memandang orang itu sejenak. Ketika ia berpaling kepada pengendangnya, maka pengendangnya itu pun sedang memandanginya dengan tajamnya. Kenapa kau memandang aku begitu bertanya Warsi? Bagaimana aku memandangmu orang itu ganti bertanya? Tiba-tiba saja Warsi menarik nafas dalam-dalam sambil menjawab dengan nada dalam, aku memang yang membunuhnya. Pengendangnya itu hampir saja berdesis, aku sudah menduga. Untunglah bahwa ia sempat menahan diri, sehingga ia tidak mengucapkannya. Namun yang kurang dimengertinya, kenapa laki-laki itu memergunakan sebuah topeng. Tanpa diminta, maka Warsi pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Pakiwan, sehingga karena ia menjadi sangat muak terhadap tingkah laku laki-laki itu, maka laki-laki itu telah dibunuhnya. Pengendang dan para pengiring lainnya pun menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka mengerti, kenapa Warsi telah membunuh orang itu. Apalagi Warsi menganggap bahwa orang itu pun benar-benar berusaha membunuhnya. Tidak seorang pun di antara para pengiringnya yang mempertanyakannya. Pengendangnya itu pun tidak. Sementara Warsi sendirilah yang kemudian berkata, aku tidak dapat menyakitinya tanpa membunuhnya. Jika ia tidak mati, ia akan bercerita tentang aku. Para pengiringnya masih berdiam diri. Mereka tidak tahu, tanggapan apakah yang sebaiknya diberikan tentang hal itu. Namun agaknya Warsi pun tidak menghiraukan tanggapan para pengiringnya. Ia tidak menanyakannya dan kemudian persoalan itu pun seolah-olah telah dilupakannya. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan ada orang yang dapat mengenal mereka. Karena itu, maka untuk perjalanan berikutnya, mereka telah memilih malam hari. Dengan demikian, sebagaimana saat mereka berangkat, tidak seorang pun yang akan dapat mengenali mereka. Terutama orang-orang yang telah mengenal mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam rombongan kecil itu, orang-orang yang telah mengenal mereka akan menjadi curiga. Demikianlah, maka setelah menempuh perjalanan yang menegangkan, maka akhirnya Warsi telah berjalan mendekat di rumahnya. Di tengah malam iring-iringan kecil itu menuju ke sebuah padukuhan yang cukup besar. Semakin dekat mereka dengan padukuhan itu, maka jantung Warsi terasa berdentangan semakin cepat. Ia harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya kepada ayahnya. Ia harus melaporkan kegagalannya untuk membunuh Wiradana apalagi Ki Gede Sembojan. Sehingga dengan demikian, maka dendam atas kematian Kalamerta masih belum dapat ditebusnya. Hampir di luar sadarnya, ketika iring-iringan itu mendekati padukuhannya, maka tiba-tiba saja Warsi berhenti. Sejenak ia berpaling kepada para pengiringnya. Bahkan kemudian ia pun telah melangkah menepi duduk di atas sebuah batu padas di pinggir jalan. Warsi, desis pengendangnya, marilah. Kita tinggal selangkah lagi. Warsi termangu-mangu. Bahkan rasa-rasanya nafasnya menjadi semakin susat. Rasa-rasanya ingin ia berteriak keras-keras untuk melepaskan himpitan pada perasaannya. Namun untunglah bahwa nalarnya masih dapat mengekangnya. Warsi, pengendangnya itu pun kemudian duduk di sebelahnya. Meskipun ia termasuk salah seorang yang buas dan garang dalam lingkungannya, tetapi pada saat ia merasa dirinya sebagai seorang yang telah berusia tua menghadapi seseorang gadis yang sedang bergejolak jiwanya. Katanya kemudian, marilah. Segala sesuatunya dapat kita bicarakan di rumah. Kau tidak akan dapat merenungi segalanya itu untuk mendapatkan satu penyelesaian. Kau harus menghadap ayahmu dan mengatakan semuanya dengan utuh. Warsi mengusap matanya yang mulai basah. Namun kemudian ia pun menengadahkan wajahnya sambil berdesis, marilah. Kita akan melanjutkan perjalanan. Warsi berusaha untuk berjalan dengan menengadahkan kepalanya. Ia ingin tetap merupakan seorang gadis yang garang dihadapan ayahnya. Namun demikian, Warsi tidak dapat ingkar kepada dirinya sendiri. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, jantungnya terasa berdentang semakin cepat. Meskipun rumah itu bukan rumah seorang demang, atau seorang bebahu padukuhan yang penting, apalagi rumah seorang kepala perdikan, namun setiap saat rumah itu selalu dijaga oleh dua orang pengikut ayahnya yang setia, sebagaimana para pengiring yang menyertainya ngamen ke tanah perdikan Sembojan. Ketika dua orang penjaga itu melihat sekelompok orang memasuki halaman, mereka pun segera bersiaga. Tetapi demikian cahaya obor menggapai wajah Warsi, maka kedua orang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyongsong kedatangan iring-iringan kecil itu, maka salah seorang di antara mereka bertanya, kapan kalian datang, hi? Warsi yang berada di paling depan tidak menyaut. Ia langsung menuju ke tangga pendapat dengan diikuti oleh para pengiringnya. Penjaga yang bertanya itu merasa tersinggung. Sambil berjalan di sisi Warsi ia mengulangi pertanyaannya, kapan kalian datang? Warsi berpaling ke arahnya. Dipandanginya penjaga itu dengan tajamnya. Dengan nada datar ia bergumam, kau lihat, bahwa kami baru saja datang? Jika kau bertanya sekali lagi, aku patahkan semua gigimu. Penjaga itu mengerutkan keningnya. Namun ia benar-benar tidak berani bertanya lagi. Ia sudah mengenal watak dan sifat Warsi. Karena itu, ia pun bahkan bergeser menjauh. Ketika Warsi kemudian naik ke pendapat, maka kedua penjaga itu justru tetap tinggal di halaman. Ketuk pintu, desis Warsi. Pengendangnya kemudian melangkah ke pintu dan mengetuknya perlahan-lahan. Sejenak kemudian, maka pintu pun terbuka. Seorang laki-laki berambut putih berdiri di pintu. Demikian ia melihat Warsi, maka orang itu pun tersenyum. Ditepuknya punda anak perempuannya sambil berdesis, Marilah Warsi. Aku tahu bahwa kau akan kembali dengan selamat dengan membawa hasil yang gemilang. Warsi menundukkan kepalanya. Tetapi ayahnya kemudian membimbingnya masuk ke ruang dalam. Katanya kepada para pengiring, Marilah, masuklah. Biarlah gamelan itu kalian tinggalkan saja di pendapat. Para pengiring Warsi itu pun kemudian mengikuti masuk ke ruang dalam. Mereka pun kemudian duduk di sehelai tikar pandan yang terbentang di tengah-tengah ruang dalam itu. Ternyata suasana di ruang itu terasa tegang. Wajah-wajah pun menjadi suram dan jantung pun terasa berdegupan. Sekali-kali para pengiring itu berusaha untuk dapat menatap wajah Warsi. Tetapi Warsi yang mereka kenal sebagai seorang gadis yang garang itu nampak menunduk dengan wajah yang muram. Orang tua berambut putih itu ternyata mampu menangkap suasana yang dihadapinya. Ia melihat wajah-wajah yang muram dan suasana yang mencengkam sekelompok orang yang baru saja datang dari sembujan itu. Karena itu, maka ia tidak sabar lagi. Dengan serta-merta maka ia pun kemudian bertanya, Warsi, apakah kau berhasil membalas dendam pamanmu? Apakah anak kepala tanah perdikan semu jan itu sudah kau bunuh, atau justru kepala tanah perdikan itu sendiri? Jantung Warsi terasa bagaikan runtuh dari tangkainya. Pertanyaan itu memang sudah ditunggunya. Namun ia masih juga merasakan ketegangan yang luar biasa mencengkam dadanya. Warsi, berkata ayahnya pula. Sikapmu dan para pengiringmu membuat aku berdebar-debar. Sebenarnya aku ingin mempersilahkan kalian beristirahat. Minum minuman panas dan barangkali mandi dan membersihkan diri setelah menempuh perjalanan. Tetapi aku tidak dapat menunggu justru karena sikap kalian semuanya. Warsi menahan gekolak di dalam dadanya. Namun akhirnya ia sadar bahwa ia harus mengatakannya. Kapampun. Jika tidak esok pagi, mungkin esok siang. Namun baginya lebih baik segala sesuatunya segera diketahui oleh ayahnya. Ayah, berkata Warsi kemudian, aku sudah berusaha untuk melakukan perintah ayah sebaik-baiknya. Tetapi ternyata aku telah gagal. Aku baka dari ungkapan wajahmu, berkata ayahnya. Kenapa kau gagal? Apakah kau tidak mendapat kesempatan untuk membunuhnya atau kau sudah mencobanya, tetapi anak itu memiliki kemampuan melampaui kemampuanmu? Jantung Warsi bagaikan akan meledak. Tetapi ia sudah bertekad untuk segera mengatakannya. Apapun yang terjadi. Karena itu, maka ia pun kemudian bergeser setapak sambil berdesis, aku akan mengatakan segalanya ayah. Sebelumnya aku mohon ayah memaafkan aku. Wajah ayahnya menjadi semakin berkerut. Namun ia pun memberi kesempatan kepada anaknya untuk mengatakan persoalan yang dibawanya dari sembajan. Warsi pun kemudian menceritakan sejak awal hingga akhir perjalanan sampai ia memasuki kembali regol rumahnya dengan hati yang berdebar-debar. Wajah ayahnya menjadi merah, sementara telinganya bagaikan disentuh api. Dengan suara bergetar ia berkata, Anak iblis, jadi kau korbankan harga dirimu sebagai kemenakan kalamerta? Bukan maksudku ayah, jawab Warsi. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Ada sesuatu yang telah menahan diriku, justru di dalam. Kau sudah ditempa oleh satu keadaan yang aku kira akan dapat membuatmu menjadi masak lahir dan batin, berkata ayahnya dengan nada yang keras. Ternyata bahwa hatimu terlalu lemah untuk melakukan tugas-tugas yang berat. Aku mohon maaf ayah, jawab Warsi. Tetapi dalam hubungan kami yang singkat, pada saat-saat orang itu mengunjungi kami di Banjar, terasa ada sesuatu yang menjerat perasaanku yang kemudian ternyata telah berkembang dan menghambat usahaku untuk membunuhnya, persetan, ayahnya hampir berteriak. Kau telah terbius oleh wujud lahiriah yang seharusnya kau abaikan. Kau telah menjadi seorang yang sangat lemah hati dan bertekuk lutut di hadapan wajah yang tampan dari seorang yang telah membunuh pamanmu. Bukan anak muda itu yang telah membunuh paman, jawab Warsi. Tidak ada bedanya, ayahnya benar-benar berteriak. Ayahnya atau anaknya. Tetapi hal itu tidak kau lakukan. Nyawanya yang sudah berada di telapak tanganmu, telah kau lepaskan lagi, ayahnya berhenti sejenak, sorot matanya bagaikan membakar tubuh Warsi. Namun tiba-tiba ia bertanya dengan ada yang menekan, Warsi, apakah kau sebenarnya hanya sekadar membual? Apakah sebenarnya kau telah dikalahkannya dan kau harus melarikan diri dari arna perkelahian? Wajah Warsi pun kemudian menjadi merah. Tetapi ia masih berusaha menahan dirinya, karena ia berharap dengan ayahnya. Namun demikian ia menjawab, laki-laki itu sudah terluka di seluruh tubuhnya. Aku tinggal menjerat lehernya saja setelah senjatanya terlepas. Tetapi aku tidak dapat melakukannya ayah. Justru karena aku adalah seorang perempuan dan Wiradana adalah seorang laki-laki. Itulah yang gila, geram ayahnya. Bahkan dengan suara yang bergera rayahnya pun kemudian berkata dengan suara lantang, Warsi. Sekarang kau harus kembali ke Sembojan. Kau harus berhasil membunuh laki-laki keparat itu bersama ayahnya. Kau tidak mempunyai pilihan lain dari perintahku ini. Jantung Warsi bagaikan bergetar oleh runtuhnya gunung kelut. Dipandanginya ayahnya dengan tajamnya. Dengan suara yang sendat ia menjawab, Ayah. Sudah aku katakan. Aku tidak dapat melakukannya. Ia terlalu tampan dan hatinya terlalu lembut untuk dibunuh karena kesalahan ayahnya. Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi, kata ayahnya. Namun ternyata bahwa watak Warsilah yang kemudian melonjak dalam pembicaraan yang panas itu. Katanya, baik. Jika ayah tidak mau mendengar alasan-alasan, aku tidak akan menyebut satu alasan pun. Jika demikian lakukan perintah ini. Sekarang kau harus kembali ke Sembojan. Tidak, jawab Warsi tegas. Aku tidak akan ke Sembojan dan aku tidak akan membunuh Wiradana. Gila, bentah ayahnya. Warsi. Apakah kau sudah gila? Warsi tidak menjawab. Tetapi wajahnya masih saja nampak kemerah-merahan. Warsi, suara ayahnya semakin keras. Kau harus pergi. Kau harus membela kehormatan keluarga kita. Kematian pamanmu merupakan salah satu penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Kau harus berhasil menebus penghinaan ini. Warsi sama sekali tidak menjawab, sementara ayahnya berteriak semakin meninggi. Warsi. Apakah kau sudah menjadi tuli dan bisuhi? Warsi bergeser setapak. Namun ketika ayahnya kemudian bangkit berdiri, maka Warsi pun telah berdiri pula sambil berkata, Aku tidak akan melakukannya. Itu saja. Ayah tidak mau mendengar alasanku. Dan aku tidak akan memberikan alasan. Kemarahan ayah Warsi telah sampai ke puncak. Selangkah ia maju. Tiba-tiba saja tangannya telah terayun menampar pipi anak gadisnya. Warsi sama sekali tidak mengelak. Tetapi tamparan pada pipinya itu sama sekali tidak dirasakannya. Ia masih saja berdiri tegak sambil memandangi ayahnya yang bagaikan kesurupan itu. Dalam pada itu, pengikut Warsi yang selama menjadi pengiringnya menjadi tukang gendang itu pun memberanikan diri untuk bergeser setapak sambil berkata, Aku minta maaf, bahwa aku tidak berani mencampuri persoalan ini. Ayah Warsi yang berambut putih itu berpaling kepadanya. Namun tiba-tiba saja terdengar ia mengumpat, kau orang tua yang tidak tahu diri. Buat apa kau ikut bersamanya, jika kau sama sekali tidak dapat menentukan, apakah Warsi dapat melakukan tugasnya atau tidak. Warsi masih belum memberikan alasannya yang paling mendasar, berkata tukang gendang itu. Aku tahu. Ia tertarik kepada ketampanan wajah anak yang seharusnya dibunuhnya. Apalagi ia sudah kawin dan mempunyai ikatan paugeran yang kuat sebagai anak seorang kepala tanah perdikan. Apalah yang dapat dilakukan Warsi atasnya? Merenunginya setiap malam dan kemudian menjadi gila berkata ayah Warsi. Bukan begitu, jawab pengendang itu. Sebenarnya adalah sangat wajar jika seorang perempuan pada suatu saat tertarik kepada seorang laki-laki. Oh, jadi kau menganggap hal itu wajar? Apakah agaknya kau justru yang telah mencegah Warsi membunuh laki-laki itu? Kau yang telah mencari keuntungan dari kehinaan ini, bentar ayah Warsi. Cobalah aku memberikan sedikit pendapatku tentang hal ini, berkata orang itu. Apa yang dapat kau katakan tentang anakku? Selama ini kau tidak mampu berbuat sesuatu bagi dirimu sendiri, jawab ayah Warsi. Agaknya memang demikian, desis orang itu. Namun kali ini aku ingin mencoba berbicara serba sedikit tentang Warsi. Mungkin yang aku katakan ini tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi mungkin akan dapat memberikan sedikit kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan. Ayah Warsi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, katakan. Tetapi jika ternyata justru kau yang telah menyebabkan anakku berpikiran susat, maka kaulah yang akan mengalami nasib yang paling buruk. Orang yang selama mengiringi Warsi Kesembojan menjadi pengendang itu pun kemudian berkata, ada hal yang harus dipertimbangkan. Warsi adalah seorang gadis dan Wiradana adalah seorang laki-laki muda. Mereka bertemu dalam keadaan yang sangat khusus. Dan sebagai orang tua aku dapat mengatakan, bahwa keduanya menjadi saling tertarik. Bukankah itu wajar? Tidak. Sama sekali tidak wajar. Wiradana sudah kawin dan ia adalah orang yang harus dibunuh karena ia menjadi sasaran dendam keluarga Kelamerta, Jawa Payah Warsi. Tetapi bukankah pikiran kita mampu berkembang, berkata bekas pengendangnya itu. Membalas dendam bukanlah sekadar membunuh. Tetapi bukankah ada care lain yang lebih baik dari membunuh? Bukankah sekaligus untuk satu tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar kematian? Aku tidak tahu, apa yang kau katakan, Geramayah Warsi. Sudah sejak di perjalanan aku pikirkan. Aku sadar, bahwa akan terjadi hal seperti itu. Dan aku pun sadar, bahwa kekakuan watak Warsi akan membuatnya terdiam seperti patung. Tetapi bukan berarti bahwa ia akan melangkah surut, berkata orang itu. Cepat, katakan, bentah Ayah Warsi yang menjadi tidak sabar. Baiklah, berkata pengendangnya. Sasaran sebenarnya dari balas dendam ini adalah Ki Gede Sembojan. Wiradana sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan Warsi telah bertempur melawannya, dan Wiradana sama sekali tidak mampu menyelamatkan dirinya seandainya Warsi membunuhnya. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, teriak Ayah Warsi. Tunggu, jawab pengendang itu. Ada jalan yang ingin ditempuh oleh Warsi. Ada satu alasan yang dapat dikatakannya. Tetapi kau sudah menutup pembicaraan dengan menolak segala macam alasan apapun juga, orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu, nah, bagimu manakah yang lebih baik, membunuh Wiradana atau membunuh Ki Gede Sembojan yang telah membunuh Kalamerta dengan tangannya? Kau menghigau, geram Ayah Warsi, bagaimana mungkin dapat membunuh Ki Gede Sembojan? Warsi akan dapat melakukannya jika kau setuju dengan rencananya, jawab pengendang itu. Ayah Warsi itu pun menjadi termangu-mangu. Sementara Warsi sendiri menjadi heran atas kata-kata bekas pengendangnya itu. Mana mungkin ia dapat membunuh Ki Gede Sembojan? Apalagi agaknya Ki Gede sudah sembuh dan mampu berbuat sebagaimana dilakukan sebelum ia terluka parah. Dalam pada itu bekas pengendang itu pun berkata, kita tidak tahu persis apakah Ki Gede dapat pulih dalam keadaan sebelum ia mengalami luka parah dalam pertempuran melawan Kalamerta. Namun dalam keadaan bagaimanapun juga Warsi akan dapat membunuhnya jika ia sudah berada di dalam lingkungan keluarga Ki Gede Sembojan. Katakan bahwa Warsi telah jatuh cinta kepada Wiradana. Namun yang pasti Warsi tidak akan jatuh cinta kepada Ki Gede Sembojan. Omong kosong, geram ayah Warsi. Jika demikian kau bermaksud membiarkan Warsi kawin dengan Wiradana yang sudah beristeri itu? Kau biarkan anakku menjadi istri muda dan tentu dengan care yang hina, karena istri muda itu diangkat dari lingkungan pengaman jalanan. Dengarlah, berkata tukang gendang itu. Aku yakin Wiradana pun telah jatuh cinta kepada Warsi. Apa salahnya jika keduanya kemudian kawin? Tentu saja Warsi akan dapat mengajukan syarat bahwa istri tua itu harus disingkirkan. Ini adalah salah satu care pula untuk membalas dendam. Kematian akan ditebus dengan dua jiwa. Jiwa Ki Gede Sembojan dan jiwa istri Wiradana. Bukankah hal itu sudah memadai? Sementara itu, jika kelak Warsi mendapat keturunan, maka keturunannya akan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Bukankah itu salah satu care membalas dendam yang paling menarik, sekaligus mendapat keuntungan? Sebagaimana kami mengamen? Semula kami hanya ingin mempergunakan care ini untuk menyusup ke dalam lingkungan tanah perdikan Sembojan, namun ternyata dalam perjalanan itu, kami juga mendapat banyak rejeki. Tanda petik, ayah Warsi mulai merenungi kata-kata bekas pengendang itu. Sementara Warsi sendiri pun mengangguk-angguk. Semula ia tidak berpikir sejauh itu. Ia memang ingin merenggut Wiradana dari tangan istrinya. Tetapi ia belum memikirkan caranya. Namun dalam pada itu pengendang itu telah mengatakannya, kematian kalamerta dapat ditebus dengan dua jiwa. Istri Wiradana dan sekaligus ayahnya. Ada semacam perlawanan di dalam hati Warsi sebagai seorang perempuan sebagaimana istri Wiradana itu. Tetapi kemudian ia pun menggeretakan giginya. Jalan itu adalah ah jalan yang sangat baik. Memenuhi keinginan sendiri dan sekaligus membalas dendam atas kematian pamannya, kalamerta. Dalam pada itu, ayah Warsi pun kemudian bertanya, bagaimana menurut pendapatmu Warsi? Warsi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian terdengar suaranya lembut, bagiku, daripada membunuh Wiradana, lebih baik aku merampasnya dari tangan istrinya. Dan membunuh istrinya itu bertanya ayahnya pula. Jika Wiradana tidak mau menceraikannya, apa boleh buat? Jawabu Warsi hampir tidak dapat didengar. Tetapi ayah Warsi sama sekali tidak terkejut. Ia mengenal watak anaknya. Dan ia pun sama sekali tidak berkeberatan jika hal yang demikian itu memang akan terjadi. Ternyata pendapat bekas pengendang Warsi itu dapat memberikan pemecahan. Ia dapat mengatasi ketegangan yang terjadi antara Warsi dan ayahnya. Karena keduanya menerima pendapat yang dikatakannya, meskipun dengan demikian pelaksanaan dendam itu akan tertunda untuk waktu yang tidak diketahui. Sejenak kemudian, ayah Warsi itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, penyelesaian yang diusulkan orang ini akan aku pikirkan baik-baik. Aku masih akan berbicara dengan beberapa pihak. Terutama Warsi sendiri. Karena seperti sudah kita ketahui, bahwa Warsi telah mendapat lamaran dari seseorang. Seorang yang kaya dan keturunan orang baik-baik. Baik-baik bagaimana maksud tayah bertanya Warsi? Ia masih mempunyai hubungan kadang dengan kita. Dan orang itu hidup dalam suasana yang wajar, jawab ayahnya. Apakah kita tidak hidup dalam suasana yang wajar bertanya Warsi? Jika kita sekarang harus melakukan satu langkah yang tidak wajar, adalah karena pokal paman kalamerta. Warsi, maksudku tata kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang kita anut memang berbeda dengan tata nilai dari orang itu, berkata ayahnya. Jika demikian, maka hidup kami kelak tentu tidak akan menemukan satu kebahagiaan, jawab Warsi. Aku mengerti. Tetapi maksudku semula, aku ingin mengajarimu hidup sebagaimana orang kebanyakan. Kau dapat menjadi seorang perempuan sebagaimana perempuan-perempuan lain, berkata ayahnya. Itu tidak mungkin, jawab Warsi. Ayah sudah membentuk aku menjadi begini. Aku tidak dapat berubah lagi. Laki-laki yang ayah katakan melamar aku itu tidak lebih dari seorang laki-laki cengeng yang tidak pantas kawin dengan seorang perempuan. Justru hati orang itu melampaui lemahnya hati seorang perempuan. Ya, aku mengerti. Tetapi ia benar-benar sudah melamar karena ia tidak tahu siapakah kau sebenarnya. Laki-laki itu memang pernah mengenalmu sebagaimana kau mengenalnya. Tetapi hanya wujudlah hiriyahnya saja, berkata ayahnya. Lupakan saja orang itu ayah, berkata Warsi. Jika aku terpaksa kawin dengan orang itu, maka pada suatu ketika aku akan menjekitnya, ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Warsi mungkin hanya ingin mengungkapkan ketidakinginannya untuk memilih orang itu daripada Wiradana. Tetapi ungkapan itu akan benar-benar dapat dilakukan jika ia dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. Karena itu ayahnya kemudian berkata, ternyata kemudian aku condong untuk mengijankan kau kawin dengan Wiradana, tetapi dengan syarat bahwa kau tidak akan dimadu. Aku akan memberitahukan kepada laki-laki yang melamarmu itu, bahwa kau ternyata keberatan. Tetapi biarlah hal ini kita bicarakan lebih mendalam. Sekarang, beristirahatlah. Kalian tentu merasa lelah. Aku kelelahan lahir dan batin, desis Warsi perlahan-lahan hampir ditujukan kepada diri sendiri. Demikianlah, maka Warsi dan para pengiringnya pun kemudian membersihkan dirinya di pakiwan. Sementara seseorang sempat menyediakan minuman panas bagi mereka. Baru kemudian mereka pergi ke bilik mereka masing-masing. Warsi ke biliknya sendiri, sedang yang lain pergi ke gandok. Di hari-hari berikutnya, maka dengan sungguh-sungguh hayah Warsi telah membicarakan tentang hari depan anaknya. Rencana Warsi untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan dan merebut Wiradana dari sisi istrinya telah disetujuinya. Dengan demikian, apabila Warsi berhasil, maka ia akan mendapat banyak kesempatan untuk membalas dendam kematian Kalamerta, sekaligus berharap bahwa keturunannya Kelak akan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Kepala tanah perdikan adalah kedudukan yang jauh lebih baik daripada sekadar istri seorang yang kaya dan keturunan baik-baik, berkata ayah Warsi itu di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian, maka ayahnya pun sependapat bahwa Warsi mulai bersiap-siap untuk pergi ke Sembojan sekali lagi dalam wujudnya sebagai seorang penari. Apakah kau tidak dapat datang dengan Carrie yang lebih baik dari seorang pengamen bertanya ayahnya? Ia tertarik Warsi dalam keadaan yang demikian, sahut laki-laki yang menjadi pengendangnya pada petualangan yang terdahulu, namun yang akan dilakukannya pula. Apalagi pengendang itu telah mengaku bahwa ia adalah ayah Warsi. Kita tidak usah menunggu terlalu lama, berkata pengendang itu. Kita harus memperhitungkan perasaan Wiradana. Jika karena kebiasaan ia kemudian benar-benar mencintai istrinya dan sanggup melawan perasaan yang tertuju kepada Warsi, maka kesempatan yang demikian akan hilang. Jika demikian, aku benar-benar akan membunuhnya. Lebih baik aku melihat Wiradana mati daripada aku kehilangan kesempatan untuk mengambilnya dan sekaligus menurunkan seorang kepala perdikan, berkata Warsi. Tetapi kalian juga harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Sebagai anak seorang kepala perdikan maka Wiradana akan menjadi kiblat kehidupan anak-anak muda. Karena itu, ia tentu tidak akan tergesa-gesa menceraikannya. Bahkan seandainya istrinya itu meninggal dengan alasan apapun juga, ia tentu tidak akan tergesa-gesa kawin, berkata Ayah Warsi. Lalu, karena itu, jika kalian ingin berhasil, maka kalian tidak boleh tergesa-gesa. Aku setuju bahwa kalian tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pergi ke Sembojan. Tetapi setelah itu, maka langkah-langkah yang akan kalian ambil harus berdasarkan kepada perhitungan yang mapan dan tidak tergesa-gesa. Pengendang Warsi itu pun mengangguk-angguk. Rencana yang akan mereka lakukan memang rencana yang rumit. Bukan sekadar memancing Wiradana keluar dari padukuhan dan membunuhnya. Tetapi rencana ini berkaitan dengan tata nilai dari anak laki-laki seorang kepala tanah perdikan yang akan segera menggantikan kedudukan Ayahnya dalam segala segi kehidupan. Karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh Ayah Warsi, segalanya tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa sebagaimana saat Warsi akan membunuhnya. Tetapi Warsi pun kemudian menyadari bahwa keinginannya untuk merebut Wiradana tidak akan dapat dilakukannya dalam 1-2 bulan. Mungkin ia harus menunggu 1-2 tahun, tetapi sebelum waktu yang panjang itu ia akan dapat memancing kepastian sikap-sikap Wiradana. Dan agaknya bagi Warsi, hal itulah yang lebih penting dari pelaksanaan rencana itu sendiri. Meskipun ia harus menunggu 1-2 tahun, namun apabila pada saat-saat sebelum itu ia sudah mendapat keyakinan bahwa rencananya akan berlaku, maka ia tidak akan segan melakukannya. Apalagi sebagai manusia biasa, maka ia akan dapat saja berhubungan dengan Wiradana kapan saja ia kehendaki di luar batas pelaksanaan rencananya untuk secara resmi menjadi istrinya. Adalah kelebihan Warsi dari perempuan lain, juga dalam persoalan Wiradana, Warsi dapat mengambil care apapun untuk mencapai maksudnya. Ia pun merasa tidak terikat pada tata nilai kehidupannya, pergaulan antara sesama dan juga dalam hubungan perkawinan. Jika aku menyukainya dan laki-laki itu menyukai aku, apa peduliku terhadap orang lain, berkata Warsi dalam hatinya. Dengan bekal sikap itulah, maka ia pun menyusun rencana bersama dengan ayahnya dan pengendangnya untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, sebagaimana dikatakan oleh ayahnya, seorang laki-laki memang telah melamar Warsi. Justru masih ada hubungan darah dengan keluarga Warsi. Laki-laki yang kaya dan memiliki tanah yang luas serta keturunan orang baik-baik. Namun sayang bahwa laki-laki itu terlalu tua buat Warsi. Ayah dapat menolaknya, berkata Warsi. Jangan menunggu lebih lama lagi. Dengan demikian persoalannya akan cepat selesai. Ada keseganan untuk menolaknya dengan serta-merta, berkata ayahnya. Bukanlah keluarganya sudah kita kenal dengan baik. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak dapat menolaknya. Ayah dapat mempergunakan sikapku sebagai alasan. Aku tidak mau, geram Warsi. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa ia memang harus menolak jika ia tidak ingin Warsi benar-benar mencekik laki-laki itu. Tetapi ayah Warsi itu pun sudah memperhitungkan, bahwa akibat dari penolakannya itu akan dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Namun ayah Warsi bukan orang yang segera menjadi ketakutan menghadapi masalah-masalah. Yang sebenarnya ada di dalam dirinya bukanlah ketakutan. Tetapi justru kesegaran. Demikianlah, maka ketika keluarga laki-laki itu datang pada saat yang sudah dijanjikan, maka sebenarnya lah telah terjadi ketegangan itu. Jadi kau menolak bertanya tamunya. Maaf kakang, jawab payah Warsi. Bukan maksudku menolak. Tetapi Warsi merasa keberatan untuk kawin dengan seorang laki-laki yang dianggapnya sudah terlalu tua. Anak kakang memang sudah terlalu tua buat Warsi. Kau jangan menghina. Sepekan yang lalu kau tentu sudah tahu bahwa anakku memang sudah tua. Tetapi nampaknya kau menerima lamaran itu. Bahkan sejak dua bulan yang lalu, aku sudah menyebut-nyebut meskipun belum secara terbuka. Dan kau tidak pernah menyatakan keberatanmu. Warsi pun belum pernah menunjukkan sikap sebagaimana kau katakan, berkata tamunya yang marah. Atau barangkali ada orang lain yang melamar anakmu dengan mas kawin yang lebih tinggi dari yang mungkin dapat aku berikan. Katakan berapa mas kawin yang kau minta. Jangan begitu kakang, jawab payah Warsi. Aku bersikap wajar sekali. Warsi ternyata telah menolak. Jika sejak sebulan yang lalu, bahkan lebih lama lagi, aku tidak pernah menyatakan keberatanku dan Warsi pun tidak pernah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan maksud itu. Semata metu adalah karena kakang adalah saudara yang lebih tua meskipun sudah tatanan ketiga. Tetapi kami masih mempunyai hubungan darah. Apalagi sikap kakang waktu itu belum tegas. Baru sejak sebulan yang lalu, dan dengan resmi kakang datang sepekan yang lalu pada saat Warsi tidak ada di rumah. Demikian Warsi pulang, maka aku pun mendapat keputusannya bahwa Warsi menolak maksud kakang. Tetapi Warsi masih tetap menganggap keluarga kakang sebagaimana keluarga sendiri. Warsi memang ingin tetap dalam hubungan kadang saja dan tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Kau memang pandai menyusun alasan-alasan, berkata orang yang datang melamar itu. Tetapi kau harus sadar, bahwa yang kau lakukan adalah satu penghinaan. Kau harus belajar dari pengalaman hidup, bahwa orang yang terhina akan dapat melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Jangan berkata begitu kakang, jawab payah Warsi. Kakang pun tentunya tahu, jika perkawinan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak itu dipaksakan, maka akibatnya juga akan kurang baik. Mungkin perkawinan itu tidak akan berlangsung lama. Jika hal yang demikian terjadi, padahal keduanya sudah dikaruniai satu atau dua orang anak, maka akibatnya akan lebih parah lagi. Anak-anak itu akan menjadi perekat perkawinan, berkata tamunya. Tetapi tidak jarang terjadi, bahwa hidup seorang istri justru menderita selama itu. Ia hanya bertahan untuk dapat disebut seorang perempuan yang setia. Namun batinnya telah tersiksa. Karena itu sebaiknya, perkawinan itu benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak, jawab payah Warsi. Segalanya tergantung kepadamu. Anakmu adalah seorang perempuan. Ia akan dapat kau paksa menurut perintahmu, berkata orang yang melamar itu. Sudah aku katakan, perkawinan yang demikian tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan, jawab payah Warsi. Aku sudah datang ke rumah ini beberapa kali. Sekarang kau berani menghina aku seperti itu, geram orang yang datang melamar Warsi. Apakah kau menyadari apa artinya? Apa maksudmu mengancam kakang bertanya ayah Warsi? Apa saja namanya, tetapi penghinaan ini akan dapat berakibat buruk bagimu, jawab orang itu. Kakang, berkata ayah Warsi. Ketika aku menanyakan sikap Warsi, aku berkata kepadanya, bahwa bakal suaminya adalah seorang laki-laki yang kaya dan keturunan orang baik-baik. Aku menjelaskan kepadanya pengertian baik-baik sebagaimana aku maksudkan. Tetapi sikap kakang yang mengancam itu bukannya sikap seorang yang baik-baik. Menurut pengertian yang aku katakan kepada Warsi, sebut saja aku memang bukan orang baik-baik, jawab orang itu. Tetapi aku memang kaya. Aku dapat membeli seisi padukuhan ini. Mungkin di padukuhan ini kau dianggap orang yang paling kaya. Perabot rumahmu termasuk perabot yang baik. Rumahmu pun termasuk rumah yang besar dengan halaman yang luas. Tetapi kak sudah tahu, bahwa aku dapat membeli rumah yang besarnya lipat dua dari rumah ini buat Warsi. Sudahlah kakang, jawab payah Warsi. Aku benar-benar mohon maaf. Tetapi kakang jangan mengancam begitu. Akibatnya memang akan kurang baik. Bukankah kita mempunyai aliran darah yang bersumber dari orang yang sama, meskipun dalam tataran yang sudah terpisah beberapa keturunan? Aku tidak peduli, jawab orang itu. Jika kau mengakui bahwa aliran darah itu lebih tua, maka kau jangan menghina keluargaku. Jangan menghina anakku yang kau katakan terlalu tua buat Warsi. Atau katakanlah bahwa anak-anakku telah pernah kawin sampai dua kali tetapi gagal. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang yang akan melamar Warsi untuk anak laki-lakinya itu sama sekali sudah tidak dapat diajak bicara. Meskipun demikian, maka ayah Warsi itu masih berkata, Maaf kakang. Tetapi aku sama sekali tidak bermaksud menghina. Aku hanya ingin anak-anak kita kelak mendapatkan kebahagiaannya. Itu saja. Dan karena itu maka dengan menyesal kembali, aku tidak dapat menerima lamaran kakang. Meskipun demikian, aku mohon agar kakang bagiku tetap terkesan sebagai orang baik-baik. Sehingga dengan demikian aku tidak menjadi kecewa kepada kakang. Sudah aku katakan. Aku bukan orang baik-baik, jawab orang itu. Karena itu, aku dapat berbuat sesuatu yang sangat buruk. Kakang, ayah Warsi dengan sudah payah telah mengekang dirinya. Sebenarnya ia bukan orang yang sabar, yang dapat berbuat dan mengambil sikap berdasarkan atas keseimbangan nalar dan perasaannya. Katanya kemudian, sekali lagi aku minta kakang tetaplah menjadi orang baik di mataku. Jika kakang benar-benar mengancam dan akan mengambil langkah-langkah yang kasar, maka kepercayaanku kepada orang lain benar-benar akan larut sama sekali. Untuk seterusnya tidak akan percaya bahwa sebenarnya ada orang yang baik itu. Oh, geram tamunya. Jangan merajuk begitu. Kau sudah menghina aku. Kemudian merajuk seperti kanak-kanak. Jikakah sudah berani menghina aku, maka bersikaplah seperti laki-laki. Kakang berkata sebenarnya, jantung ayah Warsi bagaikan akan pecah oleh ketegangan yang ditahannya. Ya, jawab tamunya. Akhirnya bendungan itu pun pecah juga. Jika sebelumnya ayah Warsi berusaha untuk bersikap baik di hadapan orang yang dianggapnya orang baik-baik, namun ternyata kepercayaannya bahwa masih ada juga orang yang baik itu pun telah larut. Karena itu, maka jawabnya, jadi kakang mawapa. Wajah tamunya menjadi merah padam. Katanya, daripada aku melihat Warsi menjadi menantu orang lain, maka lebih baik bagiku bahwa aku tidak akan melihat Warsi dan kau untuk selama-lamanya. Jadi kakang benar-benar menjadi gila oleh penolakan itu? Sebenarnya aku telah berusaha menyesuaikan diri menghadapi kakang. Aku berusaha menolak dengan care yang paling baik yang dapat aku lakukan. Aku lebih baik mempergunakan sifat asliku menghadapi orang yang aku anggap terhormat seperti kakang ini, jawab ayah Warsi. Apa maksudmu bertanya tamunya? Pergilah kakang, sebelum segalanya berubah, berkata ayah Warsi. Wajah tamunya itu menjadi bagaikan menyala. Sementara itu ayah Warsi berkata, mungkin dalam beberapa kejap ini aku masih mampu bertahan dengan sikap yang aku persiapkan sejak lama menghadapi kakang yang aku anggap mempunyai tata nilai kehidupan yang jauh lebih baik dari aku. Persetan, geram orang itu. Aku adalah orang yang kaya. Aku akan dapat berbuat apa saja dengan uangku. Aku tahu sejak mudamu, kau adalah seorang petualang. Tetapi dengan uangku aku akan dapat membeli orang berapapun aku kehendaki untuk melakukan niatku. Aku akan mengambil sikap yang keras dan kasar. Mungkin aku akan menculik Warsi, tetapi mungkin melenyapkannya sama sekali. Termasuk kau. Cukup, potong ayah Warsi. Tangannya sudah mulai gemetar. Rasanya ia sudah ingin menerkam tamunya yang ternyata haktinya tidak sebersih yang diduganya. Orang yang melamar Warsi bagi anak laki-lakinya itu pun menggeretakan giginya. Ia pun kemudian bangkit dan tanpa berkata apapun juga ia melangkah keluar pintu. Di luar dua orang pengiringnya sudah menunggu. Dua orang yang bertubuh tinggi tegap. Seorang di antara mereka rambutnya sudah mulai memutih. Jambangnya, kunisnya yang panjang dan janggutnya yang telah memutih pula. Namun tubuhnya masih tetap tegap bagaikan dilapisi baja. Dengan demikian orang itu justru nampak menyeramkan. Ayah Warsi yang kemudian melangkah keluar pula melihat dua orang pengiring itu. Karena itu, maka kepercayaannya kepada orang yang dianggapnya menganut satu kehidupan yang mempunyai tata nilai yang baik itu pun telah lenyap sama sekali. Orang yang disebut baik-baik itu pun pada satu saat adalah serigala yang kelaparan, berkata Ayah Warsi di dalam hatinya. Ternyata bahwa watak dan sifatnya tidak ada bedanya dengan kami, orang-orang yang dianggap tidak berkesadaran dalam peradaban sesama. Bedanya, kami melakukan sendiri dengan tangan-tangan kami, tetapi orang yang baik-baik itu mengupah orang untuk melakukan hal seperti kami. Tetapi ancaman itu bagi Ayah Warsi sama sekali tidak membuatnya ketakutan. Bahkan demikian orang-orang yang bertemu ke rumahnya itu pergi, Warsi muncul dari balik dinding penyekat di ruang dalam. Dengan wajah yang merah ia bergumam, Ayah, apakah aku diperbolehkan menyusul Paman itu? Untuk apa bertanya ayahnya? Aku akan menunjukkan kepada Paman, bahwa apa yang akan dilakukan itu sia-sia. Aku akan membunuh dua orang pengiringnya di hadapan Paman, jawab Warsi. Gila, geramayahnya. Kau jangan mengigau tentang pembunuhan. Aku sudah mengatakan kepadamu lebih dari seribu kali. Jangan mudah membunuh jika tidak terpaksa. Ayah mengajari aku, bahwa care itu adalah care yang paling baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik di dalam kehidupan ini, jawab Warsi. Lalu, dan ternyata sulit bagiku untuk mengetahui betas keterpaksaan itu. Tetapi kau salah menerapkan artinya, sahut ayahnya. Warsi mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, tetapi Paman juga mengancam akan membunuh aku. Apakah ayah sangka bahwa hal itu tidak akan benar-benar dilakukannya? Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin saja itu dilakukannya. Karena itu, kau harus berhati-hati. Agaknya Pamanmu benar-benar sakit hati. Jika Paman benar-benar akan membunuh, maka wajar jugalah jika aku pada suatu saat membunuh istri Wiradana, Desis Warsi. Ayahnya terkejut. Ia tidak menyangka bahwa jalan pikiran Warsi bergeser ke arah yang berbeda. Tetapi kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, jika perlu. Tetapi jika Wiradana mau menceraikannya, maka kau tidak perlu melakukannya. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa lebih mantap untuk melakukan rencananya. Orang yang dianggap mempunyai landasan tata nilai yang baik itu pun akan melakukan kekerasan. Apalagi orang-orang yang memang sudah meletakkan dirinya dalam satu tataran kehidupan yang lain seperti keluarga Warsi dan keluarga Kalamerta. Dalam pada itu, sebenarnya lah orang yang melamar Warsi untuk anak laki-lakinya itu benar-benar menjadi sakit hati. Ketika ia sampai di rumahnya, maka ia pun segera menyampaikan hal itu kepada anak laki-lakinya. Gila, geram anak laki-lakinya. Jadi Paman berani menolak lamaran kita. Apakah ia sudah jemuh hidup? Aku sudah mengatakannya, bahwa penolakan itu akan berarti kesulitan bagi keluarga Warsi. Tetapi ia keras kepala. Agaknya mereka menganggap aku sekadar menakut-nakuti saja, jawab payahnya. Kita akan melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya, berkata anaknya. Aku dapat berbuat lebih garang dari para penyamun di bulak-bulak panjang. Aku dapat lebih kejam dari bajak laut di lautan. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang mengambil Warsi dengan kasar dan membawanya kemari. Aku dapat berbuat apa saja. Tetapi jika keadaan memaksa, aku lebih baik melihat perempuan itu menjadi mayat. Aku sudah mengatakan. Tepat seperti apa yang kau katakan, sahut ayahnya. Jika demikian, kita tidak hanya sekadar mengancam dan menakut-nakuti. Kita akan melakukannya, berkata anak laki-lakinya. Dengan demikian, maka ia pun kemudian berbicara dengan dua orang pengiringnya. Orang-orang bertubuh raksasa. Seorang di antaranya telah berambut putih. Kita akan membawa lima orang kawan, berkata laki-laki yang ingin memperistri Warsi itu. Aku akan membayar lipat, jika kita dapat membawa Warsi pulang dan menyimpannya di dalam rumah ini. Kedua orang pengiringnya itu tersenyum. Orang yang berambut putih itu berkata, kau hanya membuang-buang uang saja. Berikan uang itu kepadaku. Aku akan mengambilnya dan membawanya kepadamu. Omong kosong, jawab laki-laki yang ingin memperistri Warsi itu. Jangan dikira kalau keluarga Warsi itu tidak dapat mencari perlindungan. Ia juga termasuk orang yang kaya. Sementara itu, menurut pendengaranku, ayah Warsi adalah seorang yang suka bertualang. Apakah yang menarik, bahwa kau nampaknya tergila-gila kepada gadis itu? Jika ayahnya seorang petualang, apakah gadis itu gadis baik-baik bertanya orang bertubuh raksasa dan berambut putih itu? Aku tidak peduli, apakah ia gadis baik-baik atau bukan. Warsi adalah gadis yang sangat cantik. Tubuhnya merupakan idaman bagi setiap laki-laki. Itu saja. Mungkin aku memerlukannya untuk waktu yang lebih lama dari kedua perempuan yang sudah aku singkirkan itu, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Orang berambut putih itu tidak menjawab. Ia sudah terbiasa dengan sifat laki-laki itu. Setiap kali ia ingin pekerjaannya selesai dengan tuntas. Ia tidak ingin mengalami kegagalan. Karena itu, maka ia tidak tanggung-tanggung untuk mengambil keputusan sebagaimana ayahnya. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan, maka laki-laki itu atas persetujuan ayahnya telah memanggil lima orang gegeduk yang dapat dipercaya untuk bersama-sama mengambil Warsi. Bersama mereka adalah dua orang pengawal laki-laki yang menginginkan Warsi, laki-laki itu sendiri dan ayahnya. Sembilan orang adalah satu pasukan segelar sepapan. Seakan-akan kita akan maju berperang merebut pajang atau bahkan jipang dan demak sekaligus, berkata pemimpin sekelompok orang yang terdiri dari lima orang itu. Jangan besar kepala, bentak laki-laki yang ingin mengambil Warsi itu. Kita tidak boleh gagal. Kapan kita berangkat bertanya ayah laki-laki itu? Kita akan mengambilnya malam hari, jawab anak laki-lakinya. Seperti yang direncanakan, maka ketika malam mulai membayang, mereka pun segera bersiap-siap. Sembilan orang di atas punggung kuda dan senjata di tangan. Ada di antara mereka yang menyelipkan golok di pinggangnya. Tetapi ada yang membawa tombak pendek dengan metung ngeri pandan. Ada yang membawa kapak bertangkai pendek dirangkapi dengan sebuah perisa yang tidak begitu besar. Sedangkan raksasa berambut putih itu menggantungkan bindinya di pelana kudanya, sementara sebuah pedang pendek tetapi besar terselip di pinggangnya. Kawannya, juga seorang yang bertubuh raksasa tetapi berkepala kecil, bersenjata pedang lengkung yang didapatnya dari seorang kawannya yang pernah mengembara keseberang lautan. Pedang yang tajamnya melampaui tajamnya walat peringgulung itu merupakan senjata yang sangat disegani lawan-lawannya. Namun dalam pada itu, orang-orang yang agaknya menunggu malam mendekati puncaknya. Mereka akan berkuda langsung menuju ke rumah Warsi. Mereka tidak akan terhalang oleh para peronda yang akan dengan mudah mereka takut-takuti. Apalagi mereka berjumlah sembilan orang. Ingat, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi, gadis itu jangan sampai terluka kulitnya. Ia harus kita dapatkan utus sebagaimana selalu kau lihat sebelumnya. Jika ia melawan bertanya pemimpin dari kelima orang yang diupah untuk pergi bersama ke rumah Warsi itu. Apa artinya tenaga seorang perempuan? Tetapi biarlah aku sendiri yang akan menangkapnya. Aku tidak mau kulit kalian yang kasar itu menggores kulit Warsi, jawab laki-laki yang tergila-gila kepada Warsi itu. Orang-orang yang mendengar jawaban itu tertawa berkelanjangan. Bahkan akhirnya orang itu sendiri pun tertawa pula sambil berkata, Nah, hanya aku yang boleh menyentuhnya. Mengerti? Tidak ada jawaban. Tetapi suara tertawa itu masih terdengar. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa perjalanan mereka sama sekali tidak terganggu. Jika mereka melewati regol yang dijaga, maka laki-laki yang bersenjata tombak pendek dengan metengeri pandan itu berkata kepada anak-anak muda di regol itu, Beri kami jalan. Kami sedang mengejar segerombolan perampok. Mereka tidak lewat jalan ini, pada umumnya para penjaga itu menjawab demikian. Kami mengambil jalan memintas. Mereka merampok di rumah Kiedemang Watumulih, jawab orang bertombak itu pula. Tidak seorang pun yang mencegah mereka lewat. Selain mereka percaya akan keterangannya, maka tidak akan ada kekuatan di padukuhan itu untuk menahan agar kesembilan orang itu tidak meninggalkan gardu mereka. Dengan demikian, maka sedikit lewat tengah malam, maka orang-orang itu sudah mendekati padukuhan tempat tuarsi tinggal pemimpin dari kelima orang itu pun kemudian berdesis, kita tidak boleh memberikan kesan yang dapat memaksa para peronda memukul tanda bahaya jika mereka mencurigai kita. Kita akan memberikan jawaban seperti yang sudah kami lakukan, jawab raksasa berkepala kecil itu. Pemimpin dari lima orang gegedruk itu mengangguk. Tetapi katanya, ada beberapa perbedaan. Padukuhan ini adalah padukuhan tempat tinggal warsi. Jika ayahnya menjadi cemas atas ancaman yang pernah diucapkan, maka ia tentu telah memberitahukan kepada para peronda kemungkinan seperti ini. Karena itu, kita harus berhati-hati. Aku sependapat, sahut ayah laki-laki yang menginginkan warsi itu, aku memang pernah mengancamnya. Mungkin ayah warsi itu memang sudah bersiaga. Pemimpin dari kelima orang gegedruk itu pun menyahut, sebenarnya kita tidak perlu takut, seandainya dibunyikan isyarat titir sekalpun. Jika kita berusaha untuk mencegah hal itu, karena kita ingin menghindari terjadi pembantaian yang berlebih-lebihan. Aku sebenarnya tidak ingin membunuh terlalu banyak, karena upah yang akan aku terima tidak terlalu banyak pula. Tutup mulutmu, bentak laki-laki yang menginginkan warsi, aku memberi kalian upah lipat dari kebiasaan. Tetapi pemimpin para gegedruk itu tertawa, memang, upah itu dua kali lipat. Tetapi tentu tidak bernilai seperti jika aku membunuh 25 orang malam ini karena seisi kampung berusaha menangkap aku. Karena itu kita harus berhati-hati, agar tidak terlalu banyak membunuh malam ini. Laki-laki yang menginginkan warsi itu mengumpat. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun telah sampai ke regol padukuhan. Seperti yang mereka duga, di regol itu pun terdapat beberapa orang anak muda yang sedang meronda. Mereka pun bertanya sebagaimana pernah ditanyakan di perondan sebelumnya. Dan orang bertombak pendek itu pun menjawab sebagaimana pernah diucapkan. Ternyata anak-anak di regol itu pun tidak banyak membuat persoalan. Seperti anak-anak muda di padukuhan-padukuhan lain, mereka memang agak ketakutan melihat sembilan orang bersenjata. Ketika orang-orang itu lewat, maka pemimpin perondan itu pun berkata, bagaimanapun juga kita harus bersiaga. Apa yang dapat kita lakukan atas mereka bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Mudah-mudahan mereka benar-benar hanya lewat, jawab pemimpin perondan itu. Tetapi jika tidak, dan mereka ingin mengganggu ketenangan padukuhan kita, setidak-tidaknya kita dapat membunyikan isyarat dengan kentongan. Tapi rasa-rasanya memang ngeri berurusan dengan orang-orang itu. Meskipun demikian, bagaimanapun juga ada secercah perasaan tanggung jawab di hati anak-anak muda itu. Dalam pada itu, di padukuhan-padukuhan sebelumnya, sembilan orang itu benar-benar hanya lewat dan tidak membuat gaduh sama sekali. Agak berbeda dengan padukuhan yang terakhir. Mereka ingin mengambil seseorang dari padukuhan itu. Seorang gadis yang sangat cantik, yang dikenal oleh setiap laki-laki dan bahkan tidak jarang anak-anak muda yang memimpikannya. Sekadar bermimpi, karena untuk benar-benar melamarnya, anak-anak muda itu merasa segan, karena Warsi adalah anak seorang yang termasuk kaya di padukuhan itu. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh sembilan orang itu. Sebenarnya lah bahwa ayah Warsi telah bersiaga menghadapi segala kemungkinan, karena ia pun yakin, bahwa laki-laki yang melamar Warsi itu tidak hanya sekadar bermain-main dan mengancam. Karena itu, maka ia pun telah menempatkan dua orang pengamat di regol padukuhan sebelah-menyebelah. Pengamat yang tidak diketahui oleh para peronda di regol. Dalam pada itu, demikian para pengamat itu melihat sembilan orang memasuki regol padukuhan, maka mereka pun segera menyadari bahwa yang mereka tunggu selama itu telah datang. Karena itu, maka kedua orang yang berada di regol yang menjadi pintu masuk dari kesembilan orang itu segera berloncatan dari dinding ke dinding halaman berikutnya, meminta jalan kembali ke rumah Warsi. Ternyata mereka datang lebih dahulu dari sembilan orang berkuda. Mereka sempat mengetuk pintu dan membangunkan Warsi dan ayahnya serta para pengikutnya yang pernah menjadi pengiring pada saat Warsi pergi ke Sembojan. Dengan cepat maka mereka pun segera mengetrapkan pembicaraan-pembicaraan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Beberapa orang pengikut ayah Warsi itu pun tiba-tiba telah menghilang dari halaman. Namun sebelumnya ayah Warsi berpesan, mereka tentu mengambil jalan keluar yang lain dari saat mereka memasuki padukuhan. Mereka tidak akan menempuh jalan kembali melalui gardu para peronda di regol. Tetapi mereka akan mengambil jalan berikutnya. Karena itu, maka para pengikut Warsi itu pun mengetahui kemana mereka harus pergi. Baru sesaat kemudian, maka sembilan orang berkuda telah memasuki regol halaman rumah Warsi. Tidak ada seseorang pun yang menjaga rumah itu. Halaman rumah itu nampaknya sepi saja. Tidak ada tanda-tanda kesiagaan dari keluarga Warsi. Gila, geram ayah laki-laki yang menginginkan Warsi, ternyata mereka tidak percaya. Ternyata mereka menganggap bahwa aku hanya main-main saja dengan ancamanku. Dan itu sangat menyakitkan hati. Pemimpin dari kelima orang gegeduk itu tertawa, katanya, kalian menyesal bahwa kalian telah bersedia membayar kami berlima tanpa berbuat apa-apa. Persetan, geram laki-laki yang menginginkan Warsi. Apapun yang terjadi, tetapi upah kami tetap. Dua kali lipat jika kita berhasil membawa Warsi utuh sampai ke rumah kalian, berkata pemimpin gegeduk yang lima orang itu. Laki-laki yang menginginkan Warsi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian segera turun dari kudanya dan naik ke pendapa. Ayahnya lah yang kemudian mengatur orang-orangnya untuk berjaga-jaga, karena bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Perlahan-lahan laki-laki itu mengetuk pintu. Beberapa kali. Semakin lama semakin keras. Baru beberapa saat kemudian terdengar suara dari dalam, siapa di luar? Aku Kiai. Peronda diregol padukuhan, jawab laki-laki itu. Peronda ulang suara di dalam. Ya, aku mengantarkan seorang tamu yang mencari rumah Kiai. Jawab yang di luar. Siapa tamunya bertanya orang yang di dalam. Silahkan menerima, Kiai. Ini orangnya ada di sini. Jawab yang di luar. Sejenak kemudian telah terdengar langkap mendekati pintu. Ketika perlahan-tahan pintu dibuka, maka ujung pedang takilaki yang tergila-gila kepada Warsi itu sudah teracu ke arah pintu. Karena itu maka demikian pintu terbuka, maka dengan sigapnya laki-laki itu meloncat dan menekahkan pedangnya di perut orang yang berdiri di belakang pintu. Hi, apa artinya ini orang yang membuka pintu itu menjadi gemetar? Aku benar-benar datang Paman, berkata laki-laki yang mengacukan pedangnya, bukankah Hayah pernah mengatakan, jika Paman berkeberatan menyerahkan. Warsi, maka kami akan datang dengan ujah kerasan. Sekarang, Paman harus menyerahkan Warsi. Tidak ada alasan apapun lagi yang dapat Paman pergunakan untuk menolaknya. Laki-laki yang membuka pintu itu memang Ayah Warsi. Dengan tubuh gemetar maka ia pun berkata, baiklah, baiklah. Aku akan memanggil Warsi. Marilah. Aku akan mengantar Paman, jawab laki-laki itu sambil masih mengancam. Ayah Warsi tidak melawan sama sekali. Dibawanya laki-laki itu ke bilik Warsi, sementara beberapa orang pengiringaya telah naik pula ke pendapat dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Ketika bilik Warsi dikeviuk, maka pintu bilik itu pun segera terbuka, Warsi yang baru saja bangun dari tidurnya tidak sempat membenahi diri. Dalam pakaian yang tidak teratur dan rambut yang bergerai, Warsi bergeser surut. Jangan takut Warsi berkata laki-laki yang menginginkannya itu, aku datang menjemputmu. Jangan sentuh aku berkata Warsi hampir menjerit. Tetapi laki-laki itu justru melangkah maju memasuki bilik Warsi. Langkahnya tertegun ketika tiba-tiba saja ia melihat Warsi itu menggapai sebilah pusau belati yang masih ada di dalam sarungnya. Aku akan membunuh diri desis Warsi. Jangan, jangan Warsi ayahnya lah yang menjegahnya. Tetapi laki-laki itu bertanya Warsi. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Jika kau dikehendaki maka apa boleh buat? Lebih baik kau ikut bersamanya daripada kau harus membunuh diri, berkata ayahnya. Warsi memandang laki-laki itu sejenak. Kemudian katanya, apakah yang kau kehendaki sebenarnya? Kau, apakah kau masih belum yakin bertanya laki-laki itu? Warsi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, bagaimana jika aku menolak? Aku tidak mempunyai pilihan lain Warsi. Kau, ayahmu dan seisi rumah ini akan aku binasakan. Bagiku, lebih baik aku tidak melihatmu selamanya daripada melihatmu bersama laki-laki lain, jawab laki-laki itu. Warsi memandang laki-laki itu dengan tajamnya. Baru sejenak kemudian ia berkata, Keluarlah. Aku akan membenahi diri. Kau tidak perlu membenahi dirimu. Ikut aku dalam keadaan itu. Nanti jika kau sudah berada di rumahku, kau dapat membenahi pakaianmu dan kau akan dapat berosolek sekehendak hatimu, berkata laki-laki itu. Warsi tidak segera menyaut. Namun laki-laki itu melangkah mendekatinya sambil berkata, Marilah. Ikut aku. Bagaimana dengan ayahku bertanya Warsi? Aku tidak memerlukannya. Biarlah ayahmu menjadi urusan ayahku, berkata laki-laki itu. Namun tiba-tiba Warsi memegang hulup pisaunya sambil berkata, Aku minta ayah pergi bersamaku. Jika tidak, aku menolak keinginanmu, aku akan membunuh diri. Sejenak laki-laki itu termangu-mangu. Ketika kemudian ayahnya juga memasuki bilik itu dan mendengar permintaan Warsi ia mengumpat, Buat apa aku membawa ayahmu Warsi? Aku memerlukannya paman, jawab Warsi. Jika paman tidak mau membawa ayah bersama kami, maka aku pun menolak untuk pergi. Jika paman memaksa, maka aku akan membunuh diri sekarang di hadapan paman dan ayah. Tunggu, berkata ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Apa boleh buat? Dengan demikian maka orang-orang yang datang ke rumah Warsi itu pun telah bersiap-siap untuk kembali. Pemimpin dari lima orang gegeduk yang menunggu di halaman tertawa sambil berkata, Alangkah mudahnya pekerjaannya hari ini. Sementara itu, aku akan mendapat upah dua kali lipat. Tutup mulutmu, geram laki-laki yang membimbing Warsi. Warsi mengikuti saja. Namun pisaunya masih terselit pada ikat pinggangnya. Ketika laki-laki itu mencoba untuk mengambilnya, Warsi sama sekali tidak memberikannya. Dalam pada itu, dua orang pengiring laki-laki yang datang itu telah menyiapkan dua ekor kuda dari kandang ayah Warsi sendiri. Kemudian kedua ekor kuda itu diperuntukkan bagi Warsi dan alihahnya. Aku tidak dapat naik kuda, berkata Warsi. Laki-laki yang menginginkannya itu pun termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, jika demikian, marilah. Berkuda saja bersama aku. Aku akan dapat menjagamu. Warsi memandang laki-laki itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia berdesis, aku akan berkuda sendiri. Bukankah kau tidak terbiasa berkata laki-laki yang mengambilnya itu. Tetapi aku tidak mau berkuda berdua, kecuali dengan ayah, jawab Warsi. Baiklah. Cobalah berkuda sendiri. Kita tidak tergesa-gesa, jawab laki-laki yang mengambilnya itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan telah meninggalkan halaman rumah Warsi. Laki-laki yang akan mengambilnya itu berusaha menuntun kuda yang dipergunakan oleh Warsi sambil duduk di punggung kudanya sendiri. Sementara itu, ayah Warsi berkuda di belakang diiringi oleh dua orang bertubuh raksasa yang pernah datang ke rumah Warsi sebelumnya. Sementara itu lima orang upahan yang bersama mereka, berkuda berpencar. Kadang-kadang pimpinannya ada di depan. Tetapi kadang-kadang ada di belakang. Ketika iring-iringan itu keluar dari regol padukuhan diarah yang lain dari saat mereka datang, sebagaimana diperhitungkan oleh ayah Warsi, maka laki-laki yang menginginkan Warsi itu minta agar ayah Warsilah yang menjawab jika para peronda nanti bertanya. Bagaimana jawabku bertanya ayah Warsi? Katakan, bahwa kau akan pergi ke tempat keluargamu yang sakit keras. Katakan, bahwa kami adalah orang-orang yang menjemputmu, jawab laki-laki itu. Sekian banyaknya, bertanya ayah Warsi. Mereka tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi seandainya mereka bertanya juga, maka kau dapat menjawab, bahwa jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang berbahaya, jawab laki-laki yang mengambil Warsi. Ayah Warsi tidak menjawab. Tetapi satu dari perhitungannya, justru landasannya, ternyata tepat. Iring-iringan itu tidak keluar padukuhan dengan menempuh jalan kembali. Tetapi mereka mengambil jalan seterusnya dan keluar di regol yang lain. Sebagaimana mereka duga, maka di regol anak-anak muda yang sedang meronda pun telah bertanya. Seperti yang dipesan, maka ayah Warsi pun menjawab bahwa iring-iringan itu akan pergi ke tempat keluarganya yang sedang sakit. Mereka datang menjemput aku di tengah malam, karena keadaan yang gawat, berkata ayah Warsi kepada anak muda yang sudah dikenal dan mengenalnya. Memang tidak ada yang bertanya, kenapa yang menjemputnya sebuah iring-iringan yang besar. Sehingga karena itu, maka ayah Warsi pun tidak perlu menjelaskannya. Demikian mereka keluar dari regol padukuhan, maka orang-orang dalam iring-iringan itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka telah selesai dengan sebuah tugas yang besar. Namun sekali lagi pemimpin dari lima orang yang diupah oleh laki-laki yang menginginkan Warsi itu berdesis, aku merasa tugasku kali ini menyenangkan sekali dengan upah yang cukup. Sementara itu, raksasa yang berambut putih pun tersenyum pula. Katanya, aku sudah menawarkan diri untuk melakukannya. Tetapi segala sesuatunya harus meyakinkan bahwa tidak akan gagal. Tidak ada yang menyahut lagi. Iring-iringan itu berjalan tidak terlalu cepat, karena Warsi menurut pengakuannya belum terbiasa duduk di punggung kuda. Apalagi Warsi harus duduk dengan kedua belah kakinya di satu sisi, karena ia mengenakan kain panjang. Setiap kali Warsi harus membetulkan letak duduknya karena setiap kali rasa-rasanya tubuhnya akan meluncur turun. Cobalah letakkan kakimu pada sanggawadi, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi. Kita harus berjalan lebih cepat sedikit. Kita harus sampai ke rumahku sebelum dini hari. Sebelum orang-orang bangun dan menyapu halaman atau bahkan pergi ke pasar. Aku tidak dapat, jawab Warsi. Jika kau mengalami kesulitan, duduk saja bersamaku di sini, ajak laki-laki itu. Tidak mau, Warsi tetap menolak. Laki-laki itu tidak memintanya lagi. Tetapi ia berusaha untuk mempercepat perjalanan mereka. Jika mereka sampai di sebuah simpang empat di tengah-tengah bulat, mereka harus berbelok dan melingkari padukuhan tempat tinggal Warsi kembali ke jalan yang semula. Mereka sama sekali tidak akan merasa cemas atas pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda yang berada di gardu-gardu. Mereka akan dapat menjawab apa saja seandainya ada di antara mereka yang akan mempertanyakan Warsi yang ikut dalam iring-iringan itu. Untuk beberapa saat perjalanan itu sama sekali tidak terganggu. Meskipun ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu sama sekali tidak merasa senang, bahwa ayah Warsi bersama mereka, namun ia tidak dapat berbuat lain. Jika ia memaksa orang itu tinggal dan apalagi diperlakukan buruk, maka Warsi benar-benar akan dapat melakukan satu tindakan yang tidak menguntungkan. Dalam pada itu, mereka telah menjadi semakin dekat dengan simpang empat di tengah-tengah bulak. Mereka pun telah bersiap-siap untuk memblok dan kemudian menempuh perjalanan melingkar. Namun tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu yang mencurigakan di simpang empat itu. Karena itu, maka ayah Warsi pun telah memerintahkan kedua orang raksasa pengiringnya untuk berada di paling depan. Ya, kami melihat sesuatu meskipun tidak jelas, berkata kedua orang pengiringnya. Lalu katanya kepada pemimpin dari lima orang upahan itu. Nah, mungkin baru di sini kalian mendapat pekerjaan yang berarti. Orang itu tersenyum. Katanya, aku tidak pernah mendengar bahwa di daerah ini terdapat penyamun atau perampok. Mungkin yang kita lihat di simpang empat itu adalah para petani yang menunggu air yang mengalir sedikit sekali di parit sebelah. Kedua orang raksasa itu tidak menjawab. Tetapi mereka berdua berkuda di paling depan. Bahkan raksasa yang berkepala kecil itu telah merabah hulu pedangnya. Pedang yang ngegiris yang tajamnya jarang ada bandingnya. Setiap sentuhan pada tubuh seseorang berarti koyak sampai ke tulang. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat semakin jelas. Beberapa orang memang berdiri di pinggir jalan dekat dengan simpang empat itu. Karena itu, maka orang-orang di dalam iring-iringan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Kelima orang yang semula menganggap bahwa tugas mereka terlalu ringan untuk upah yang dua kali lipat dari kebiasaannya, mulai menjadi berdebar-debar. Bahkan salah seorang berdesis, jika orang-orang itu ingin mengganggu perjalanan ini, mereka adalah orang-orang gila yang jemuh hidup, karena mereka sudah mengganggu kenikmatan perjalanan kami yang sangat lancar ini. Namun dalam pada itu, laki-laki yang ingin mendapatkan warsi itu pun berkata lantang, jika mereka benar-benar ingin berbuat jahat, maka tidak ada hukuman yang pantas bagi mereka, kecuali kebinasaan. Kedua orang pengiring ayah warsi yang bertubuh kekar itu pun mulai memperlambat kudanya. Ternyata orang-orang yang semula berdiri di pinggir jalan itu justru telah bergeser ke tengah, sementara yang lain justru meloncat parit di pinggir jalan. Melihat sikap orang-orang itu, maka pemimpin dari kelima orang upahan itu pun berkata, Hati-hatilah. Mereka bukan orang kebanyakan. Tentu juga bukan penyamun kecil atau orang-orang yang sering merampok orang-orang yang pergi ke pasar. Kelima orang gegeduk itu pun mulai berpencar pula. Dua orang bertubuh raksasa itu sudah menghentikan kudanya. Bahkan mereka pun kemudian telah meloncat turun. Jika terjadi sesuatu, maka medannya tidak menguntungkan apabila mereka harus bertempur di atas punggung kuda. Dalam pada itu, maka seluruh iring-iringan itu pun berhenti. Beberapa orang pun telah meloncat turun. Mereka menanggapi kehadiran orang-orang di pinggir jalan itu dengan sangat berhati-hati. Namun dalam pada itu, ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu mulai curiga. Adalah mustahil bahwa ayah Warsi sama sekali tidak bersiap-siap menghadapi ancaman yang pernah diucapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka ia pun cepat menghubungkan orang-orang yang berdiri di jalan itu dengan kesiagaan ayah Warsi. Karena itu maka tiba-tiba saja dengan ada lantang ia berkata, hati-hatilah. Mereka adalah orang-orang yang telah diminta ayah Warsi dengan sengaja mencegat kita. Orang-orang yang bersamanya sejenak mencoba mengerti keterangan itu. Namun yang sejenak itu telah mengubah segala galanya. Warsi yang semula disangka tidak terbiasa berkuda serta ayahnya yang gemetar itu tiba-tiba saja meloncat keluar dari iring-iringan itu. Demikian cepatnya sehingga tidak seorang pun mampu mencegahnya. Anak setan, geram laki-laki yang menginginkan Warsi, sementara Warsi telah berdiri di seberang parit. Seorang laki-laki di antara mereka yang mencegat iring-iringan itu telah meloncat pula mendekatinya seakan-akan siap untuk melindunginya. Sedangkan ayah Warsi justru telah berada di sebelah yang lain dari jalan bulak itu. Kalian memang licik, geram ayah dari laki-laki yang menginginkan Warsi. Tetapi care apapun yang kalian tempuh tidak ada gunanya. Maaf, sahut ayah Warsi. Aku terpaksa melakukan care ini. Sebenarnya aku sama sekali tidak menginginkan perselisihan. Apalagi dengan kadang sendiri. Tetapi kau memaksa aku untuk mempertahankan diri. Kau benar-benar telah mengupah orang untuk mengambil Warsi. Karena itu aku pun benar-benar harus mempertahankannya demi kebahagiaan Warsi di hari kemudian. Caramu sangat licik dan pengecut, geram ayah laki-laki itu. Yang aku lakukan adalah sekadar care. Sebenarnya bagiku lebih mudah menghancurkan kalian di halaman. Tetapi aku tidak mau mengganggu tetangga-tetanggaku. Sehingga karena itu, maka aku telah berusaha untuk bertempur di tengah bulak ini, jawab ayah Warsi. Tetapi aku masih ingin memperingatkan kalian sekali lagi, berkata laki-laki yang menginginkan Warsi. Serahkan Warsi. Jika tidak, maka kalian akan menyesal. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang paling kasar sekalipun. Bahkan terakhir dari tindakan kami jika perlu adalah membunuh Warsi sendiri. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, berkata Warsi yang tiba-tiba saja telah melepaskan kain panjangnya, sehingga ia tinggal mengenakan pakaian sebagaimana seorang laki-laki. Sambil membenahi rambutnya ia berkata selanjutnya, kami sudah siap untuk mempertahankan hidup kami. Tetapi ingat, setiap kali aku berhadapan dengan seseorang yang benar-benar ingin membunuhku, maka aku pun ingin membunuhnya. Sikap Warsi memang mengejutkan. Dengan wajah yang tegang laki-laki yang akan memperistrinya itu bertanya, apakah kau juga akan ikut berkelai? Sebagaimana akan aku lakukan, aku pun mampu melakukannya. Dan sebagaimana kalian kehendaki atas kami, kami pun menghendaki demikian pula atas kalian. Karena itu, maka kami pun ingin memberikan satu peringatan atas kalian. Tinggalkan tempat ini. Aku masih tetap menyadari, bahwa kita adalah bersaudara, berkata Warsi. Kau jangan berbicara yang aneh-aneh Warsi, berkata laki-laki yang menghendakinya. Kau harus menyadari, bahwa kau tidak mempunyai pilihan. Tetapi jika kau keras kepala, maka apa boleh buat? Sudah aku katakan. Daripada aku melihat kau diperistri oleh orang lain, maka aku lebih baik senang melihat kau diusung ke kubur. Aku memberi kesempatan kepada kalian sekali lagi, teriak Warsi. Suaranya benar-benar membuat jantung orang yang mendengarnya menjadi berdebar-debar. Tinggalkan tempat ini. Sikap kalian akan kami maafkan. Tetapi sekali kami membenturkan kekerasan, maka yang akan terjadi kemudian adalah kematian. Kalian semuanya akan kami tumpas di simpang empat ini. Tidak seorang pun akan tersisa. Cukup, teriak laki-laki yang menginginkan Warsi, gadis secantik kau masih mampu membual pula. Waktu kalian telah habis, berkata Warsi tanpa menghiraukan kata-kata laki-laki yang akan mengambilnya. Sekarang kalian tidak mempunyai jalan keluar dari simpang empat ini. Kalian benar-benar akan mati. Sebelum laki-laki yang menginginkan Warsi dan yang menjadi sangat marah itu sempat menjawab, maka ayah Warsi telah mendahului, maaf Kakang. Kakang sendiri yang membakar setumpuk jerami kering di dalam lumbung. Jika kemudian api akan berkobar dan menelan semua yang kau bawa, termasuk anak laki-lakimu dan kau sendiri, sama sekali bukan tanggung jawabku. Kau sendirilah yang masuk ke dalam api seperti sulung di malam hari. Tutup mulutmu, bentah ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu. Kalian benar-benar akan membunuh diri. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar pemimpin dari para gegedruk yang diupah oleh laki-laki yang menginginkan Warsi itu tertawa. Katanya, aku menjadi muak mendengar orang bertengkar tanpa ujung pangkal. Masing-masing mengancam untuk saling membunuh. Tetapi tidak seorang pun yang mulai berbuat sesuatu. Bagus, sahut Warsi. Marilah. Jika benar-benar kita harus saling membunuh. Itulah, jawab pemimpin dari kelima orang itu. Waktuku tidak terlalu banyak, lalu katanya kepada laki-laki yang menginginkan Warsi. Uruslah perempuan itu. Kami akan membersihkan jalan yang akan kalian lewati. Orang di kedua belah pihak kemudian justru terdiam. Pemimpin dari kelima orang upahan itu pun segera membagi orangnya. Ia sendiri bersiap menghadapi laki-laki yang berdiri di sebelah Warsi, yang ternyata adalah pengendangnya. Sementara itu, laki-laki yang menginginkan Warsi itu pun telah siap untuk menangkap Warsi dan membawanya. Ayah laki-laki itu telah bersiap pula menghadapi ayah Warsi. Orang tua tidak tahu diuntung, ia masih bergermang sambil melangkah maju. Jika anak perempuanmu mati malam ini dalam umurnya yang masih muda, maka kaulah yang bertanggung jawab. Anakku dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mau atau tidak mau tergantung kepada Warsi. Tidak kepadaku. Karena itu, tanggung jawabnya pun ada pada anakku sendiri, berkata ayah Warsi. Kau gila. Kau mau mencuci tangan Hi. Jika anakmu mati, kau persalahkan anakmu itu sendiri, geram ayah laki-laki itu. Segalanya memang terserah kepadanya, jawab ayah Warsi. Ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu pun tidak sabar lagi. Tiba-tiba saja ia pun sudah meloncat menyerang sambil berteriak, kaulah yang harus dibunuh lebih dahulu. Ayah Warsi meloncat mengelak sambil berkata, kau tahu kakang, bahwa aku adalah seorang petualang. Karena itu, seharusnya lah kau menyadari, bahwa dalam keadaan yang memaksa aku dapat menjadi keras dan kasar. Sementara itu pengalaman pun cukup luas menghadapi keadaan yang lebih buruk dari keadaan ini. Tetapi ayah Warsi terpaksa berhenti berbicara. Tiba-tiba saja senjata lawannya berdesing hampir mengenai mulutnya. Dalam pada itu, maka orang-orang yang berada di simpang empat itu pun mulai bergerak. Lima orang gegeduk itu pun berpencar, sementara dua orang raksasa pengiring ayah laki-laki yang menginginkan Warsi itu pun sudah mulai bergerak pula. Sejenak kemudian pertempuran benar-benar telah membakar simpang empat itu. Kedua belah pihak telah mendapatkan musuhnya masing-masing. Namun agaknya para pengikut Warsi jumlahnya lebih banyak dari sembilan orang yang datang ke rumahnya. Karena itu, maka raksasa yang berambut putih itu harus bertempur melawan dua orang. Ternyata orang yang bertubuh tegap kekar, meskipun rambutnya sudah mulai memutih, demikian pula jambangnya, kunis dan janggutnya, namun orang itu masih segarang hari mau kelaparan. Demikianlah sejenak kemudian pertempuran telah menjadi semakin garang. Semua orang telah terlibat ke dalamnya, kecuali Warsi dan laki-laki yang ingin mengambilnya. Kenapa kau masih termangu-mangu bertanya Warsi? Kau jangan melakukan sesuatu yang dapat menyulitkan keadaanmu. Bagaimanapun juga, aku masih berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun ayah sudah mengambil keputusan untuk membunuh semua orang tetapi aku akan dapat menyelamatkan kau, berkata laki-laki itu. Sudah dikatakan oleh ayah dan sudah aku katakan pula, aku tidak mau kau ambil dengan care apapun juga. Apalagi dengan care yang kasar ini, berkata Warsi. Jika demikian, maka menyesal sekali, bahwa aku akan memperlakukankah sebagaimana aku katakan, berkata laki-laki itu. Tetapi laki-laki itu menjadi haran. Warsi justru tertawa. Ia sama sekali tidak menjadi cemas apalagi ketakutan. Bahkan katanya, dengar. Aku sudah mengatakan. Aku akan memperlakukankah sebagaimana kau ingin memperlakukan aku. Jika kau ingin membunuh aku, maka aku pun ingin membunuhmu. Dan agaknya aku sama sekali tidak akan merasa kehilangan jika kau mati. Anak iblis, geram laki-laki itu. Warsi masih saja tertawa. Bahkan ia masih sempat memperhatikan pertempuran yang membakar simpang empat itu. Namun terasa jantungnya berdegup keras ketika ia melihat orang-orang yang disewa oleh laki-laki yang menginginkannya itu. Mereka nampaknya benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Sekilas Warsi melihat tombak bertangkai pendek dengan ujung ngeri pandan. Ia pun melihat jenis-jenis senjata yang lain. Seseorang dengan kapak dan perisai bertempur bagaikan mengamuk. Sedangkan yang lain mempergunakan sebuah golok yang besar. Sementara itu, sebilah pedang telah menggetarkan dada Warsi. Pedang yang lengkung, tetapi tajamnya tujuh kali pisau penyukur. Dalam cahaya bintang daun yang lengkung itu nampak berkilat seakan-akan melemparkan cahaya yang menyelaukan. Namun Warsi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenung. Laki-laki yang akan mengambilnya itu benar-benar marah. Dengan tangkasnya ia pun telah meloncat menyerang. Tetapi agaknya ia masih berusaha untuk dapat menangkap Warsi dalam keadaan utuh, sehingga karena itu ia sama sekali tidak mempergunakan senjata. Tetapi laki-laki itu terkejut bukan kepalang. Sebagai seorang yang tidak hidup dalam lingkungan olahkanuragan seutuhnya, maka ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Ketika justru pada saat ia menyerang, maka kaki Warsi telah mengenai dadanya. Laki-laki itu terlempar beberapa langkah. Tubuhnya terbanting bagaikan sebatang pohon pisang yang rebah. Terdengar laki-laki itu menyeringai. Punggungnya rasa-rasanya akan patah. Ia sama sekali tidak menduga bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Ia hanya mengira bahwa Warsi yang benar-benar tidak mau mengikutinya itu berbuat lepas dari penalaran. Seolah-olah Warsi akan mampu melawan dan membebaskan dirinya. Tetapi yang terjadi ternyata bertentangan dengan dugaannya. Kaki Warsi itu benar-benar menghantam dadanya sehingga ia terlempar jatuh di tanah. Ia benar-benar mengalami kesakitan pada punggungnya dan dadanya bagaikan terhimpit sehingga nafasnya terasa menjadi sesat. Namun laki-laki itu kemudian masih juga berusaha bangkit. Ketika ia melihat Warsi berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang, maka rasa-rasanya ia melihat Warsi yang lain. Bukan Warsi yang cantik yang berkulit semulus kulit mundu masak. Tetapi Warsi di matanya telah berubah menjadi iblis bertina yang memang harus dibinasakan. Warsi tidak berbuat sesuatu ketika laki-laki itu berusaha untuk tegak berdiri. Dengan wajah yang membara laki-laki itu memandang Warsi yang masih saja berdiri bertolak pinggang. Kau benar-benar tidak tahu diri, geram laki-laki itu. Sudah aku katakan, jawab Warsi. Aku akan membunuhmu. Tetapi aku masih mencoba sekali lagi memberimu kesempatan. Hal ini tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Pergilah. Pulanglah dan menangislah jika kau kesakitan. Tetapi jika kau benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini, apalagi bermimpi untuk membawaku pulang, maka aku benar-benar akan membunuhmu di sini. Namun, masih ada kesempatan yang terbuka. Justru karena kita masih mempunyai hubungan darah. Persetan, geram laki-laki itu. Kau benar-benar ingin mati. Warsi mengerutkan keningnya ketika ia melihat laki-laki itu benar-benar menarik senjatanya dari sarungnya. Sehelai pedang yang berwarna kehitam-hitaman. Luwuk itu pernah aku lihat, desis Warsi. Sejenak ia mengingat-ingat. Namun tiba-tiba saja ia berkata lantang, Hi, luwuk itu ternyata telah kau curi dari rumah kakek ga? Laki-laki itu mengeram. Katanya, kakekmu mencuri luwuk ini dari rumah kakeku. Bukankah kakeku lebih tua dari kakekmu dalam tataran keturunan? Kakekulah yang berhak atas luwuk ini. Tetapi kakekmu telah mencurinya. Karena itu, aku telah mengambilnya kembali. Luwuk itu hilang ketika aku masih terlalu kecil untuk mengerti persoalannya. Tetapi aku pernah melihat luwuk itu di rumah kakek. Beberapa saat kemudian kakek menjadi marah-marah karena luwuk itu telah hilang. Ternyata kau lah yang mencurinya. Karena itu, kembalikan luwuk itu. Jika kau keberatan, maka kau bersalah gada terhadapku. Hukumanmu adalah hukuman mati dua kali. Artinya kau akan mati perlahan-lahan, berkata Warsi. Wajah Warsi benar-benar menjadi menyeramkan. Di luar sadarnya bulu-bulu ditengkuk laki-laki itu mermang. Namun kemudian ia menjadi tatak kembali. Sambil mengayunkan pedang berwarna hitam dan berhulu ukiran kepala serigala, maka laki-laki itu melangkah mendekati Warsi. Aku benar-benar akan membunuhmu iblis betina, geram laki-laki itu. Tetapi jawab Warsi mendemarkan, Jika demikian aku sudah mengambil keputusan. Membunuh tanpa peringatan lagi. Namun kata-kata Warsi terdiam. Laki-laki itu telah meloncat menyerangnya dengan ayunan pedang mendatar. Pedang yang disebut oleh Warsi Luwuk itu. Tetapi Warsi dengan tangkasnya meloncat mundur. Serangan itu sama sekali tidak membuat jantungnya berkejolak. Ternyata laki-laki itu menjadi makin marah. Seakan-akan Warsi dengan sengaja telah menghinanya dengan sikapnya itu. Dengan demikian maka laki-laki itu pun kemudian bertempur semakin garang. Selain kemarahan laki-laki itu yang menghentak-hentak dadanya, ternyata Luwuk itu memang bukan Luwuk kebanyakan. Luwuk itu seakan-akan mempunyai kemampuan untuk mendorong tangan yang menggenggamnya bergerak lebih cepat. Karena itu, maka sejenak kemudian, Warsi mulai berloncatan dengan langkah-langkah panjang. Luwuk di tangan laki-laki itu bagaikan mengejarnya. Bahkan seakan-akan laki-laki itulah yang terseret oleh kekuatan Luwuk di tangannya. Gila, geram Warsi. Betapa dungunya laki-laki ini, tetapi dengan Luwuk kakek di tangannya ia menjadi garang dan sangat berbahaya. Dalam pada itu, kemarahan laki-laki itu rasa-rasanya tidak dapat lagi diendapkan. Ia tidak lagi melihat wajah seorang gadis yang cantik yang berdiri di depannya sambil tersenyum manis, tetapi ia merasa benar-benar berhadapan dengan iblis betina yang dengan taring-taringnya yang tajam siap menghisap sampai kering. Karena itu, dengan Luwuk pusaka itu, ia memang benar-benar berniat membinasakan Warsi. Sikap laki-laki itu ternyata terasa oleh Warsi. Niat untuk membunuhnya itu benar-benar telah memantapkan sikapnya. Ia pun harus membunuh pula. Bahkan bukan saja laki-laki yang menghendakinya itu. Tetapi sekilas terbersih pula kemantapan sikapnya untuk memaksakan keinginannya dengan care itu. Merampas Wiradana dengan kekerasan. Sesaat kemudian Warsi pun benar-benar telah kehilangan kendali. Ia tidak mengingat lagi bahwa laki-laki itu adalah masih kadang sendiri. Apalagi laki-laki itu pun tidak pula mengingat hal yang demikian. Sedangkan laki-laki itu dapat disebut seorang laki-laki dari keturunan baik-baik. Karena itu, maka sesaat kemudian, ketika Warsi menjadi semakin terdesak, ia pun telah mengurai rantainya dari balik bajunya. Rantai yang merupakan senjata andalannya. Sejenak kemudian rantai itu pun telah berputar di atas kepalanya. Suaranya berdesing seperti seribu kumbang yang berterbangan di sekitar seorangnya. Dalam pada itu, pertempuran antara dua kekuatan itu pun menjadi semakin lama semakin dasyat. Orang berambut putih itu benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang mapan. Dua orang lawannya sekali-kali justru merasa terdesak. Hanya karena kerjasama di antara mereka yang cukup rapi, maka keduanya mampu bertahan melawan amukan kekuatan orang berambut putih itu. Sementara itu, pedang lengkung yang berada di dalam genggaman raksasa berkepala kecil itu memang sangat mengerikan. Kilatan cahaya yang terpantul oleh daun pedang yang lengkung itu bagaikan bunga api yang berloncat-loncatan. Dalam pada itu, lima orang upahan yang bertempur di pihak laki-laki yang menginginkan warsi itu benar-benar bertempur dengan kero mereka. Mereka sama sekali tidak menghiraukan tata nilai apapun juga. Yang mereka lakukan adalah bertempur dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Dengan senjata mereka yang aneh dan menggegirisi. Namun ternyata mereka telah membentur satu kekuatan yang merupakan bagian dari kekuatan keluarga Kalamerta. Kekuatan yang memang hidup di dalam lingkungan kekerasan. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, mereka telah sampai kepada kebiasaan mereka masing-masing. Keras, kasar dan bahkan kemudian menjadi buas dan liar. Kedua belah pihak telah saling menerkam dan mendesak lawannya. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, tanpa menghiraukan aturan apapun juga. Dalam pada itu, ayah warsi masih bertempur dengan sengitnya melawan ayah laki-laki yang menginginkan warsi itu. Namun ternyata bahwa ayah warsi memiliki pengalaman petualangan yang lebih luas. Bahkan sekali-kali ayah warsi yang mempunyai pengalaman lebih itu terlibat pula dalam lingkungan petualangan Kalamerta. Karena itu, maka sejenak kemudian, ayah warsi telah berhasil mendesak lawannya. Bahkan agaknya ayah warsip pun sudah tidak lagi dapat mengingat bahwa orang yang menjadi lawannya itu adalah masih saudara kadang sendiri. Tanda petik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.